Apa yang bisa kamu lakukan meskipun kamu putus asa? Su Fang mencibir pada Bondiman yang telah melepaskan seluruh kekuatannya. Ledakan. Kekuatan suci di dunia batinnya meledak dan menutupi Bondiman. Api tulang jahat di tubuh Bondiman sepertinya telah disiram dengan seember air. Itu ditekan sampai pada titik di mana ia berada di ambang kematian. Kekuatan api ilahi yang dilepaskan oleh api tulang juga menghilang. Kekuatan dewa, inilah kekuatan dewa. Mata Bondiman, yang terbakar oleh api tulang, dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Setan besar yang tak tertandingi ini baru menyadari bahwa meskipun dia putus asa, dia sama lemahnya dengan semut di depan Su Fang. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Menekan. Su Fang mendesak dunia batinnya, dan kekuatan isap yang tidak dapat ditahan oleh iblis tulang meledak dan menyedotnya ke dunia batinnya. Di dunia batin Su Fang, Bondiman tidak bisa menahan sama sekali. Su Fang menggunakan kekuatan dunia yin yang untuk membuat benih segel dan memasukkannya ke dalam tubuh Bondiman, menyegel roh dan tubuh primordialnya. Dengan cara ini, Su Fang hanya membutuhkan pemikiran untuk membuat Bondiman jatuh ke dalam situasi yang tidak dapat ditebus. Terlebih lagi, dengan tinggi badan Su Fang saat ini, Bondiman tidak mungkin mengkhianatinya. Su Fang, Raja ini adalah iblis yang mulia dan kuat. Bahkan jika kamu dapat membelenggu roh dan tubuh primordialku, kamu tidak dapat menaklukkan hatiku. Raja ini lebih baik mati daripada tunduk padamu. Bondiman itu seperti wanita lemah yang telah dirusak. Dia memiliki pandangan yang mengatakan, kamu dapat mengambil tubuhku, tetapi kamu tidak dapat mengambil hatiku. Jika kamu tidak tunduk, aku punya cara untuk membuatmu patuh. Paling buruk, aku bisa mengambil alih roh primordialmu dan menggunakan pembatasan roh primordial Yemei untuk mengendalikan pikiranmu. Namun, dengan cara ini, kamu tidak akan menyerah. Ada ruang untuk maju di masa depan. Saya tidak ingin menggunakan metode ini sampai saat-saat terakhir. Su Fang ingin menundukkan Bondiman karena melihat kekuatannya yang luar biasa. Jika dia bisa menaklukkannya, ketika dia naik ke dunia luar, dia bisa menahannya di sana untuk menghalangi ras iblis. Jika memungkinkan, setelah menundukkan iblis tulang, dia akan menemukan cara untuk mendukungnya menggantikan penguasa alam iblis saat ini. Karena tidak mungkin membunuh semua ras iblis, maka dia akan mengendalikan ras iblis di tangannya sendiri. Ini adalah ide Su Fang, yang sangat berani. Meskipun roh primordial kedua telah menyatu dengan lebih dari selusin rune, dan kekuatan roh primordial dapat menghancurkan ahli demigod, masih agak sulit untuk menggunakan teknik pembatasan roh primordial iblis malam untuk mengendalikan iblis besar yang tiada taranya. Setelah roh primordial keduanya mengambil alih kesadaran iblis malam dan bergabung dengan roh primordial kuat iblis malam, mengendalikan ahli demigod akan menjadi hal yang mudah. Namun, dengan cara ini, iblis tulang tanpa kesadaran diri tidak akan mampu memenuhi peran penguasa alam iblis. Tentu saja, rencana Su Fang akan sulit dilaksanakan. Iblis malam, Anda sebenarnya tahu tentang Night Demon yang legendaris. Bond Devil adalah monster tua yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, dia tahu tentang Night Demon. Dia sangat takut hingga dia gemetar. Su Fang tidak bisa lagi diganggu oleh Gumo, dia membelenggunya di dunia batinnya dan kemudian mengingat yang abadi ini kembali ke dalam tubuhnya. Selanjutnya, saatnya melahap asal-usul dunia domain suci vingot dan takdir ras iblis. Su Fang meninggalkan dasar jurang kelahiran iblis dan terbang ke atas. Sepanjang jalan, ketika beberapa ahli ras iblis melihat Su Fang, mereka bersembunyi jauh seolah-olah mereka baru saja melihat wabah. Ras iblis, yang dikenal karena kejahatan dan kekejamannya, juga takut dengan kekuatan kuat dan metode kejam Su Fang saat ini. Sesampainya di atas Devil Bertabis, Su Fang mengabaikan domain suci vingot, matanya menunjukkan kekejaman. Su Fang, mau tidak mau aku mengagumi kekuatan tertinggimu. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri jika ingin mengendalikan domain suci vingot. Kecuali kamu memiliki kekuatan tertinggi dari vingot. Su Fang dengan sengaja menggunakan kekuatan sucinya untuk membiarkan iblis tulang di dunia batinnya melihat pemandangan di luar. Siapa sangka bondeville justru akan mengejek dan mengejek Su Fang? Tidak dapat mengendalikan domain suci vingot. Su Fang tersenyum mendominasi. Pada saat berikutnya, dia menggunakan kemampuan tertinggi pencerahan etiril, etiril miriat lausdao. Gemuruh. Domain suci vingot yang telah diam selama bertahun-tahun bagaikan monster raksasa yang terbangun di bawah wilayahnya. Bumi berguncang, gunung-gunung runtuh, dan sungai-sungai mengalir terbalik. Seluruh domain suci vingot terguncang. Bahkan kehampaan dan galaksi di sekitar domain suci vingot meledak dengan keributan yang mengguncang dunia. Pada saat ini, domain suci vingot seperti akhir dunia. Para ahli ras iblis dan binatang iblis semuanya meninggalkan benua itu dan terbang ke langit. Melihat domain suci vingot yang telah mengalami kekacauan hebat, mereka semua terkejut dan ketakutan. Setitik cahaya melayang dari kedalaman domain suci vingot. Seolah dipanggil, mereka terbang mengelilingi Su Fang. Cahaya bintang dengan cepat menyatu, mengembun menjadi banyak bintang. Bintang yang tak terhitung jumlahnya kemudian berkumpul menjadi galaksi yang luas, melonjak dan mengalir di sekitar Su Fang. Pada saat ini, Su Fang seperti penguasa dunia, mengendalikan hidup dan mati domain suci vingot. Kamu, 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 kamu benar-benar mengguncang asal mula dunia domain suci vingot. Tidak mungkin, bagaimana mungkin. Bahkan ahli tertinggi di dunia dewa hanya bisa dengan paksa merebut asal-usul dunia. Mereka pasti tidak bisa mengendalikan asal-usul dunia vingot holy domain. Ketika Bondiman di dunia batin Su Fang melihat pemandangan ini, seolah-olah telah disegel dalam es. Untungnya, itu adalah Bondiman dan tidak memiliki bola mata di rongga matanya yang kosong. Kalau tidak, bola matanya akan meledak. Pakar manusia itulah yang membantai ahli rasku. Manusia sebenarnya sedang merebut asal dunia dari wilayah suci vingot. Kemana perginya ahli tertinggi dari rasku? Mengapa mereka tidak menghentikan manusia ini? Tanpa asal mula dunia, rasku akan kehilangan tempat untuk bertahan hidup. Kita tidak bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Bunuh dia. Keributan sebesar itu sulit disembunyikan dari pandangan banyak klan iblis. Melihat bahwa orang yang menyebabkan keributan di tempat suci iblis sebenarnya adalah seorang kultifator manusia, mereka semua terkejut, dan mereka semua sangat marah saat menyerang Su Fang. Domain suci vingot adalah asal mula ras iblis. Berapa banyak iblis yang ada di sana, apalagi jumlah ahlinya juga sebanyak awan. Dalam sekejap, iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi awan hitam yang bergulung, menutupi langit dan menyapu seperti tsunami. Pada saat yang sama, hantu yang tidak nyata melayang dari tanah dan berkumpul di lautan luas. Dengan tekad yang luar biasa, mereka dengan sekuat tenaga menyerbu ke arah Su Fang. Ini adalah tekad para ahli ras iblis yang telah menyatu dengan domain suci vingot sejak zaman kuno. Pada saat ini, karena asal mula dunia telah terguncang, mereka semua terbangun dan ingin menekan Su Fang. Su Fang merasa seperti baru saja menyodok sarang lebah, dan kulit kepalanya mati rasa. Siapakah yang berani menggoyahkan asal muasal domain suci vingot? Suara kuno dan mendominasi tiba-tiba terdengar dari dunia gaib, seolah-olah berasal dari zaman kuno. Kemudian, dari galaksi yang dibentuk oleh asal dunia, untayan cahaya hitam melayang keluar dan dengan cepat mengembun menjadi sosok hitam. Sosok ini terlihat tidak jauh berbeda dengan seorang kultifator manusia, namun memiliki aura yang jahat dan sangat menakutkan. Itu berada di atas langit dan bumi, memandang rendah dao surgawi. Dela Iblis Ini adalah bayangan yang dipadatkan dari kemauan Iblis pertama yang lahir di dunia pada awal dunia. Vingot yang ditinggalkan oleh ras Iblis sebagai dewa leluhur di domain suci vingot. Meskipun itu hanya bayangan kemauan, dan telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia masih memiliki aura yang menakutkan, membuat Su Fang merasa lemah seperti semut. Bayangan kemauan vingot berkata dengan samar, jadi itu adalah seorang kultifator manusia. Ras Iblis di dunia besar telah jatuh ke titik di mana bahkan domain suci vingot telah diserang oleh para kultifator manusia. Ras manusia sebenarnya sangat kuat sampai sejauh ini. Tuhan ini sungguh terkejut. Meskipun ras Iblis belum musnah, ini hanya masalah waktu saja. Su Fang angkat bicara. Mata bayangan itu bersinar dengan cahaya Iblis yang menyapu Su Fang, dan kemudian berkata dengan dingin dan malu, semut manusia berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Di masa lalu, Tuhan ini bahkan bisa mengguncang dao surgawi. Manusia semut sepertimu berani meremehkan Tuhan ini. Mati. Kemudian, vingot ilusi dengan santai mengangkat tangannya dan mengarahkan jarinya ke Su Fang. Kekuatan penekan yang mengerikan yang tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi turun ke atas Su Fang bersama dengan jari ilusinya. Jika surga ingin menindasku, aku akan menentang surga. Kamu hanyalah tekat seorang dewa Iblis, dan kamu ingin menindasku, Su Fang. Su Fang mengungkapkan aura agung dan mendominasi dari seorang ahli tertinggi di dunia besar. Aura tertinggi yang sepertinya mampu menembus kubah surga tiba-tiba meledak. Roh hukum Ki Ungu dan Ki Kaisar dengan cepat mengembun di atas kepalanya untuk membentuk payung Ki Ungu yang besar, dan semacam operasi keberuntungan surga Widao muncul secara spontan. Ledakan. 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 Aura ledakan dari payung Ki Ungu bertabrakan dengan keras dengan tekat vingot. Payung Ki Ungu hancur lapis demi lapis, dan akhirnya roboh dengan ledakan keras, sementara bayangan tekat vingot juga terhapus. Jadi kamu hanyalah seekor semut yang memiliki kekayaan tertinggi di dunia besar. Pantas saja kamu berani bersikap sombong di depan Tuhan ini. Sayangnya, Anda pernah bertemu dengan Tuhan ini. Keberuntungan dan kekayaan hanyalah awan yang cepat berlalu. Tuhan ini akan menghapus semua yang kamu miliki, termasuk kekayaanmu. Ingat nama Tuhan ini. Tuhan ini lahir di awal dunia, dan nama kehormatan saya adalah Motian. Hai. Bayangan tekat vingot berbicara dengan cara yang mendominasi, dan kemudian seberkas cahaya iblis keluar dari matanya, yang dengan cepat berubah menjadi telapak tangan besar. Ia membawa aura kekerasan dan mendominasi yang dapat membuat Dao Surgawi tunduk, dan ia ingin menekan Sufang. Kemauan keras dewa iblis ingin ditipu dan berpikir bahwa aku adalah Sufang. Kecuali vingot secara pribadi turun, kemungkinan besar. Lightning of Destiny. Sufang tidak punya pilihan selain menggunakan teknik penyusutan kehidupan, dan Dao Takdir melonjak keluar dari celah ilahinya, berubah menjadi petir takdir yang samar-samar terlihat dan halus yang dengan cepat melonjak keluar. Sufang memiliki teknik penyusutan kehidupan, dan itu adalah kemampuan ilahi tertinggi yang dapat menahan takdir dan keyakinan. Bagaimana dia bisa takut akan penindasan tekad vingot? Jika kemampuan ilahi vingot turun, Sufang hanya bisa menunggu nasib untuk ditekan. Ledakan! 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 Lightning of Destiny yang tak bersuara menghancurkan bayangan jari yang dibentuk oleh tekad vingot, namun kekuatannya masih belum hilang. Kekuatan ilahi tertinggi yang bisa melenyapkan takdir turun ke atas bayangan tekad vingot, menyebabkannya bergetar dan dengan cepat berubah menjadi ketiadaan. Auranya juga layu, tapi belum sepenuhnya hilang. 1792 Saat Sufang sedang berbenturan dengan kehendak para vingot, para penggarap iblis di suaka vingot melonjak menuju Sufang dalam bentuk hantu para ahli iblis. Yang paling dekat dengan Sufang hanya berjarak 100 sang. Kehendak para vingot ingin menekan Sufang, dan banjir iblis serta hantu ingin menelan Sufang. Suara dominan Sufang masih bergema. Saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi, dan kekuatan ilahi dari sebuah dunia meledak dari tubuhnya, dengan cepat menyapu ke segala arah, berubah menjadi dunia nyata yang mencakup ribuan li ruang waktu. Sufang menyatukan daging, darah, zenki, roh asal, dan segala sesuatu lainnya dengan dunia di dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi dunia nyata. Di dunia nyata, hantu para vingot, serta puluhan juta ahli iblis, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya, meliputi seluruh dunia. Ini bukanlah dunia yang diciptakan dengan mengekstraksi esensi dari langit dan bumi, atau meminjam kekuatan bintang-bintang, tetapi dunia, alam semesta, hukum, dan energi yang tidak bergantung pada dunia nyata. Satu-satunya hal yang kurang adalah materi. Tidak ada bintang, galaksi, gunung, sungai, atau hutan. Selain itu, semuanya berada pada level awal kekacauan. Namun, ini adalah dunia. Di dunia, aura tertinggi dari pengoperasian daos surgawi berputar, membawa serta kehendak daos surgawi yang dapat menghancurkan segalanya, berubah menjadi momentum yang tidak dapat diubah dan menakutkan. Seperti sungai yang bergelombang, sungai itu tak terbendung, menghancurkan hantu para ahli leluhur iblis hingga berkeping-keping. Dunia, kamu sebenarnya telah mengembangkan dunia internal. Kehendak para vingot tertidur di tempat asal dunia vingot sanctuari. Tidak hanya ia memiliki beberapa kenangan yang ditinggalkan oleh para vingot sebelum mereka pergi ke berbagai dunia, ia juga melahirkan kesadarannya sendiri. Berada di dunia internal Sufang, dia terkejut dan terkejut. Di dunia besar saat ini, masih ada manusia yang dapat mengolah dunia internal. Guru ini harus mengatakan bahwa Anda sangat luar biasa. Di masa depan, Anda akan mendapat tempat di banyak sekali dunia di mana para ahli sama seperti pohon. Di hutan, premisnya adalah kamu tidak mati sebelum waktunya. Agar umat manusia memiliki orang luar biasa sepertimu, tampaknya keberuntungan ras iblis tidak baik. Namun, Anda tidak boleh berpuas diri. Dunia besar hanyalah sebuah bidang tingkat rendah. Anda bisa menjadi menakjubkan untuk sementara waktu, tetapi itu tidak berarti Anda bisa menjadi sama di alam dewa. Jika kamu berani memusnahkan keturunanku di dunia luar, tubuh asliku pasti tidak akan melepaskanmu. Tidak peduli seberapa kuat keinginan para dewa dan iblis, mustahil baginya untuk menolak penindasan kehendak Dao Surgawi. Setelah menolak keinginan dunia Sufang untuk beberapa saat, dunia itu hancur berkeping-keping dan menghilang ke dunia nyata yang dibentuk oleh Sufang. Para ahli iblis yang dilindungi oleh dunia Sufang terkejut saat mengetahui bahwa mereka telah bergegas ke dunia yang sama sekali berbeda dari dunia nyata. Meskipun itu sangat nyata, itu sangat asing. Mereka benar-benar kehilangan koneksi dengan dunia nyata. Kemampuan ilahi dan artefak iblis mereka semuanya telah kehilangan pengaruhnya. Terlepas dari kekuatan fisik mereka, semua iblis tidak berbeda dengan manusia biasa. Bisa dibayangkan keterkejutan dan kengerian di hati mereka. Menekan mereka semua. Suara Sufang, yang dipenuhi dengan kemauan keras, adalah suara Dao Surgawi di dunia ini. Suaranya membawa gemuruh guntur yang bergema antara langit dan bumi. Kidan energi yang kacau di dunia berputar sesuai dengan momentum umum Dao Surgawi. Tiba-tiba, sungai bintang melonjak, empat musim berganti, dan energi alam lima elemen, petir, dan energi alam lainnya beredar. Pada saat ini, misteri langit dan bumi yang tak terbatas terungkap sepenuhnya. Bum-bum-bum. Para ahli iblis, di depan momentum umum Dao Surgawi yang tak tertandingi, seperti semut di bawah roda yang berputar. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan semut. Mereka langsung dihancurkan menjadi bubuk. Ki iblis mereka, tubuh fisik, dan segala sesuatu lainnya semuanya hancur. Ki iblis mereka berubah menjadi berbagai bentuk energi primitif, melayang di dunia dan diserap oleh dunia. Ki darah mereka diserap oleh tubuh fisik Sufang, menggantikan konsumsi besar teknik penyusutan kehidupan. Adapun hantu nenek moyang iblis, bahkan keinginan para dewa dan iblis di dunia Sufang tidak dapat menahan keinginan Dao Surgawi, apalagi mereka. Dalam sekejap, mereka hancur total, tidak meninggalkan setitik pun debu. Sungai bintang yang dibentuk oleh asal dunia dari domen suci Vingot juga diselimuti oleh dunia Sufang. Domen suci Vingot asal dunia dapat digunakan untuk menggantikan energi duniaku. Ini adalah pertama kalinya Sufang melepaskan dunia dalam tubuhnya ke dunia luar. Meski kekuatannya tidak terbatas, konsumsinya juga sangat mengejutkan. Dia perlu menyerap energi dunia dari dunia luar untuk menebusnya. Sufang mendesak energi dunia dan menyerapnya dengan liar. Siapa-siapa-siapa? Bintang-bintang yang terbentuk dari asal mula dunia hancur satu demi satu, berubah menjadi cahaya bintang dan menghilang di dunia Sufang. Mereka diserap oleh dunia Sufang, diserap oleh pohon dunia yang mendukung asal mula enam kekuatan alam, dan kemudian berubah menjadi energi dunia Yin dan Yang dan tersebar di dunia. Sufang tidak sepenuhnya melahap asal dunia dari domen suci Vingot, tetapi meninggalkan sekitar sepertiganya. Setelah benar-benar dilahap, dunia domen suci Vingot perlahan-lahan akan runtuh, dan penghalang dunia secara bertahap akan menghilang. Pada akhirnya, domen suci Vingot akan berubah menjadi reruntuhan. Jika itu benar-benar terjadi, iblis dari domen suci Vingot akan terpaksa meninggalkan domen suci Vingot, dan bahkan meninggalkan medan perang iblis abadi kuno menuju domen abadi, yang akan membawa bencana besar ke domen abadi. Ini jelas bukan yang ingin dilihat Sufang. Meninggalkan sedikit harapan bagi para iblis di domen suci Vingot, membiarkan mereka menyusut dan perlahan-lahan mati, adalah pilihan terbaik. Terlebih lagi, Sufang meninggalkan sebagian asal-usul dunia untuk tujuan yang lebih dalam. Setelah melahap iblis yang tak terhitung jumlahnya, serta asal mula domen suci Vingot, dunia Sufang telah mengalami banyak perubahan. Pohon dunia telah tumbuh sekitar sepertiganya, dan energi dunia menjadi lebih megah. Seluruh dunia menjadi lebih stabil, dan juga lebih luas dan mendalam. Nebula di dunia juga menjadi lebih nyata. Menarik kembali energi dunia ke dalam tubuhnya, tubuh fisik Sufang terungkap kembali. Sebelumnya, ketika dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk melawan kehendak dewa iblis, Sufang telah kehilangan banyak umur. Bagaimanapun, dia menekan keinginan keberadaan kuno yang kuat di awal dunia. Hilangnya umur menyebabkan rambut Sufang menjadi seputih salju, dan wajahnya menjadi lebih dari 60 tahun. Umur ahli setengah dewa setidaknya 50 juta tahun, dan beberapa dengan metode budidaya unik bahkan bisa mendekati 100 juta tahun. Bagi manusia, jangka waktu yang lama tidak ada bedanya dengan keabadian. Karena tubuh fisik Sufang telah mencapai kesempurnaan, dan ditambah dengan budidaya transformasi 9 yang 9, dia memiliki yang ki yang melimpah, dan umurnya jauh lebih lama daripada pembudidaya lain pada tingkat yang sama. Kali ini, dia telah kehilangan 60 hingga 70 persen umurnya. Seberapa mengejutkan hilangnya umur, ini bisa dikatakan sangat membawa malapetaka. Kehilangan begitu banyak umur adalah kerugian besar yang bahkan sulit ditanggung oleh seorang dewa. Tujuan dari budidaya seorang kultifator adalah untuk hidup sepanjang langit dan bumi, abadi dan tidak dapat dihancurkan. Kehilangan umur sama dengan kehilangan semua yang dimiliki seorang kultifator. Untungnya, Sufang punya cara untuk memulihkan kekuatan hidupnya. Kalau tidak, hanya menggunakan teknik penyusutan kehidupan lagi dan lagi sudah cukup untuk membunuhnya ribuan kali. Baru saja, ketika dia telah menghancurkan puluhan juta iblis di dunia batinnya, darah dan ki telah menghilang di dunia batinnya. Sufang mengekstraksi darah dan ki dari dunia batinnya untuk mengisi kembali konsumsi yang sangat besar. Pada saat yang sama, Sufang mengeluarkan kristal yang terkondensasi dari darah dan ki iblis kuno dan menggabungkannya dengan tubuh fisiknya, dengan cepat memulihkan kekuatan hidupnya. Rambutnya dengan cepat memutih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan akhirnya menjadi hitam. Penampilannya juga dengan cepat kembali seperti pria berusia dua puluhan. Meski belum pulih sepenuhnya, tidak ada masalah besar. Ki dan energi vital Sufang, kecuali energi dunia yang telah diisi ulang, hampir semuanya telah hilang. Namun, bahkan jika ahli setengah dewa muncul sekarang, mereka hanya akan mengalami nasib ditekan oleh Sufang. Sufang melihat sekeliling. Dia melihat bahwa area dalam jarak seribu mil kosong, dan tidak ada satupun pembudidaya iblis yang terlihat. Mereka semua dibunuh oleh Sufang. Membunuh begitu banyak iblis sekaligus, Sufang tidak hanya merasa kasihan di hatinya, dia bahkan sedikit bersemangat, dan ingin melanjutkan pembantainya. Suara laut datang dari gua waktu di tubuhnya, Sufang, jika kamu pergi ke banyak sekali dunia di masa depan, lebih baik jangan melepaskan dunia batinmu seperti sekarang. Baru pada saat itulah Sufang menekan pikiran di dalam hatinya, mengapa demikian? Mereka yang dapat mengembangkan dunia batin semuanya adalah sosok yang tiada taranya di berbagai dunia, dan hanya penguasa ilahi dari berbagai alam ilahi yang dapat mengembangkannya. Jika Anda mengekspos dunia batin Anda, itu akan membawa Anda masalah yang tiada habisnya. Terkadang, jika Anda memiliki bakat namun tidak memiliki latar belakang dan latar belakang yang sesuai dengan bakat Anda, hal tersebut juga akan berujung pada bencana yang fatal. Kata-kata Lau membuat Sufang sangat setuju. Lau kemudian berkata, selain itu, pembunuhan yang tidak disengaja seperti sekarang, Anda harus mencoba yang terbaik untuk menahan diri. Pembunuhan yang tidak disengaja akan menghancurkan hati dao Anda dan membuat Anda jatuh ke jalan iblis. Bagaimanapun, para kultifator bukanlah asura yang dilahirkan untuk membunuh. Seperti Rasku. Sufang terkejut. Lau, terima kasih atas pengingatmu, aku mengerti. Sufang menganggup dengan sungguh-sungguh, mengingat kata-kata Lau di dalam hatinya. Penglihatan kesempurnaan luar biasa menyapu wilayah suaka iblis ilahi, Sufang melihat para ahli iblis dengan wajah penuh kebencian, dan juga melihat iblis biasa di kota. Saat berikutnya, mata Sufang bersinar dengan kejam. Ras manusia dan ras iblis telah berperang sejak zaman kuno, dan ras iblis selalu menjadi penghalang terbesar yang mengancam ras manusia. Hari ini, aku, Sufang, akan mengakhiri semua ini. Bahkan jika saya tidak dapat menghilangkan masalah masa depan dao abadi dunia besar, saya akan memastikan bahwa ras iblis tidak akan pernah dapat mengancam dunia dao abadi. Sufang berkata dengan dominan. Lau hanya bisa menghela nafas, perang antara dewa dan iblis telah berlangsung sejak zaman kuno, dan tidak ada yang bisa mengubah apapun. Saya tidak menyangka itu akan berubah di tangan Anda. Merupakan keberuntungan saya untuk bisa menyaksikan semua ini. Selanjutnya, Sufang menggunakan etiril miriat laos dao untuk berkomunikasi dengan sisa dunia asal suaka iblis ilahi, dan kemudian menyatu dengannya. Seluruh proses memakan waktu tiga hari bagi Sufang, dan tidak ada satupun iblis yang maju untuk menghentikannya. Setan-setan kejam dan jahat ini pun dibunuh oleh Sufang hingga mereka kehilangan keberanian dan haus darah. Sufang menggunakan asal dunia untuk menutupi seluruh suaka iblis ilahi dengan kekuatan ilahinya. Kemudian, Sufang mengaktifkan roh hukum Ki-ungu, dan itu meledak dari atas kepalanya. 1793 Penciptaan takdir, penguasa rahasia surga. Jika akulah penguasanya, seluruh dunia akan tunduk di hadapanku. Dengan kombinasi roh Dharma Awan Ungu dan seni menyusut kehidupan, aura ilahi Sufang langsung menutupi seluruh domain Vingot. Roh Dharma Awan Ungu adalah harta karun yang lahir dari menyerap Ki-ungu hamil besar. Ia memiliki kemampuan yang bahkan tidak dimiliki oleh cermin suci asal. Roh Dharma Awan Ungu yang telah mencapai kondisi sempurna telah melahap Ki-ungu hamil besar dan roh artefak berkali-kali. Terutama ketika roh Dharma Awan Ungu telah melahap roh artefak kuno yang tak terhitung jumlahnya di alam kuno dupa surgawi, ia telah mengalami transformasi lain. Seni menyusut kehidupan adalah kemampuan ilahi tertinggi yang dapat mengendalikan nasib seseorang dan menekan nasib dan keyakinan orang lain. Kombinasi dari dua kemampuan hebat ini membentuk aura ilahi tertinggi yang mirip dengan kemampuan ilahi. Betapa menakutkannya hal itu. Dalam sekejap. Sebuah tangan besar terulur dari dunia tak terlihat dan meraih nasib Domain Vingot dan semua iblis yang dibudidayakan dengan asal dunia Domain Vingot. Tidak hanya Domain Vingot, tetapi semua iblis yang mempunyai nasib dan karma dengan Domain Vingot, termasuk iblis yang berada jauh dari medan perang iblis abadi, merasakan hal yang sama. Kanopi ungu di atas kepala Sufang berkelap-kelip dengan pola Dao Misterius. Kanopi berputar dan pusaran ungu misterius dengan cepat terbentuk, melepaskan kekuatan tertinggi yang dapat melahap takdir. Merasa. Dengan bantuan Roh Dharma Awan Ungu dan Seni menyusut kehidupan, Sufang melihat bahwa setiap iblis di Domain Vingot memiliki benang ki ungu samar yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, ditarik secara paksa dan terbang ke pusaran ungu. Ki ungu yang ditarik keluar dari kepala beberapa iblis sangat lemah dan bisa dikatakan tidak signifikan. Beberapa lebih tebal dan lebih jernih. Jumlah iblis di Domain Suci Dewa dan iblis tidak terhitung banyaknya. Jika jejak setiap iblis diekstraksi dan dikumpulkan, betapa menakutkannya hal itu. Lautan berwarna ungu dengan cepat berkumpul di atas kepala Sufang, dan sangat luas serta misterius hingga ekstrim. Dalam sekejap, Sufang merasa seolah-olah seluruh tubuhnya, dari dalam keluar, dari tubuhnya hingga takdirnya yang tak berbentuk, telah dilindungi oleh untayan kekuatan ilahi. Setiap kata dan tindakannya dilindungi oleh dao surga, dan musibah atau musibah apapun yang menimpanya harus mengambil jalan memutar di sekelilingnya dan mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Perasaan indah ini terlalu indah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Niat membunuh yang kejam di dalam hatinya, yang baru saja dia bantai, juga menghilang dalam Ki Ungu ini, dan hatinya menjadi damai dan tenteram. Ki Ungu yang diserap oleh roh Dharma Awan Ungu terus menerus dikirim ke dunia dalam tubuhnya oleh roh Dharma Awan Ungu dan menyatu dengan dunia, memungkinkan dunia Sufang memperoleh takdir dao surgawi tertinggi. Ki mengerikan dan aura jahat yang berasal dari pembunuhan iblis juga menghilang di bawah kekayaan tertinggi ini. Setan memiliki perasaan yang sangat berbeda dari Sufang. Klan iblis di tempat suci dewa dan iblis merasa seolah-olah ada sesuatu yang diambil paksa dari mereka. Klan iblis biasa dan klan iblis yang lebih lemah tidak merasakan apapun, tetapi klan iblis dengan kekuatan tertentu semuanya terkejut dan putus asa. Tidak hanya para penggarap iblis ini, bahkan burung dan binatang buas di domain Vingot dan semua makhluk hidup secara paksa dilucuti nasibnya. Saat ini, semua iblis yang memiliki hubungan karma dengan domain Vingot, bahkan iblis yang berada jauh dari domain Vingot, nasibnya telah dilucuti secara paksa dan kejam. Hanya saja situasi iblis di domain Vingot sedikit lebih baik. Sufang menggunakan roh dharma awan ungu dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk melahap takdir. Bahkan tidak memakan waktu lama, dan rasanya seperti lahir dalam sekejap. Sufang merasakan umurnya semakin menipis. Dalam sekejap, dia mencapai ujung dari apa yang bisa dia tanggung. Dia segera berhenti dan roh dharma awan ungu dengan cepat masuk ke dalam tubuhnya. Melihat Sufang lagi. Hasil dari penggunaan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dengan seluruh kekuatannya membuatnya kembali ke keadaan semula. Ini adalah akibat dari mencabut nyawanya secara berlebihan. Bagi Sufang, menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dua kali berturut-turut seperti mengalami dua situasi hidup dan mati. Bahkan jika dia bisa pulih, itu akan menjadi siksaan yang sangat kejam bagi hati daunnya. Pada saat ini, Luo berkata, kemampuan ilahi takdir Anda benar-benar terlalu menantang surga. Itu juga menyakiti orang lain dan diri Anda sendiri. Bahkan jika Anda memiliki cara untuk pulih, Anda harus mencoba menggunakannya lebih sedikit di masa depan. Jika tidak, bahkan jika kamu dapat menebus umurmu, itu akan mempengaruhi kultifasimu di masa depan dan membawa bencana yang tidak terduga. Luo, tentu saja aku mengerti ini. Namun, untuk bisa melahap nasib para iblis dan memenangkan kesempatan untuk mengubah nasib umat manusia, itu sangatlah berharga. Meskipun Sufang lelah, matanya bersinar dengan tatapan yang sehat dan sehat, dan hatinya dipenuhi rasa bangga. Yang abadi dan iblis adalah musuh bebuyutan. Kecuali satu pihak menolak, tidak ada yang bisa mengubah fakta ini. Kebencian terhadap iblis telah terkubur di dalam tulang setiap manusia sejak zaman kuno, tidak terkecuali Sufang. Untuk melawan ahli yang telah dibangkitkan, Sekte Hao Chang mandat surgawi bersekutu dengan para iblis, namun Sekte tersebut sebenarnya meminum racun untuk memuaskan dahaga seseorang. Cepat atau lambat, hal itu akan membawa bencana bagi Dao abadi. Namun Sufang sendirian memenangkan kesempatan untuk memanfaatkan masa kini dan berjuang demi masa depan seluruh umat manusia, demi dirinya sendiri, demi keluarganya, dan demi teman-temannya. Dari zaman kuno hingga sekarang, banyak sekali sosok tak tertandingi yang muncul. Di antara mereka, tidak ada kekurangan dari eksistensi tertinggi yang memiliki kekayaan besar, kebijaksanaan besar, dan keberanian besar. Namun, tidak ada orang yang bisa mencapai apa yang telah dilakukan Sufang. Penggarap dan penggarap menantang surga untuk mengubah nasib mereka, tetapi berapa banyak orang yang benar-benar dapat mengubah nasib mereka sendiri. Belum lagi mengubah nasib sekelompok orang dan suatu ras. Tapi Sufang telah melakukannya. Dengan nasib mereka yang dilahap, para iblis berada di jalur kemunduran. Dalam bencana ahli kebangkitan yang melanda dunia besar, bahkan jika mereka tidak dihancurkan, vitalitas mereka pasti akan rusak parah. Siapa yang tahu berapa puluh ribu tahun yang diperlukan bagi mereka untuk memulihkan vitalitas dan nasibnya. Prestasi luar biasa Sufang bisa disebut keajaiban, cukup untuk dicatat dalam sejarah dunia besar. Bagaimana mungkin dia tidak merasa sangat bangga. Kehilangan sebagian umurnya dan mengalami teror mendekati kematian adalah hal yang sangat berharga. Selain itu, dia juga telah melahap begitu banyak nasib iblis melalui roh hukum awan ungu. Ini merupakan panen yang sangat besar. Iblis sudah habis. Iblis tulang di dunia batin Sufang melihat segala sesuatu yang terjadi di luar melalui kekuatan ilahi Sufang. Ketika melihat Sufang menghancurkan kehendak para dewa, iblis, dan iblis yang tak terhitung jumlahnya, ia sudah lama tenggelam dalam keputus asaan. Ketika melihat adegan Sufang melahap nasib iblis, mau tak mau ia sekali lagi melolong putus asa. Para iblis di Vindot Santuari secara alami memahami apa yang telah hilang dari mereka. Iblis yang awalnya takut pada Sufang tidak lagi mempedulikan apapun saat ini. Masing-masing dari mereka menjadi gila, berubah menjadi iblis surgawi, membakar ki dan daging iblis mereka, menyerang Sufang tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Kita tidak bisa berlama-lama di sini, ayo pergi. Sufang menelan kristal terakhir yang dimurnikan dari darah pemakan iblis kuno, dan kemudian melepaskan burung naga. Burung naga mengepakkan sayapnya, melepaskan api yang murni yang menakjubkan. Kekuatan ilahi matahari yang dapat menahan semua iblis meledak, menyapu bersih para penggarap iblis yang dengan ganas menyerangnya. Kemudian burung naga menelan Sufang ke dalam perutnya, mengepakkan sayapnya, dan terbang tinggi ke langit suaka Vindot. Ia berputar di udara sekali, seolah-olah untuk menunjukkan kekuatannya, dan kemudian dengan tenang pergi, terjun ke dalam energi alam yang kacau di dunia di luar Vindot Santuari, menghilang tanpa jejak. Di dunia perut burung naga, Sufang memasuki gua waktu. Setelah membentuk segel, dagingnya hancur, berubah menjadi darah, dan mulai melahap darah dan kristal ki. Untungnya, dia membunuh iblis pemakan iblis kuno di demon bertabis dan menyaring darah dan ki menjadi kristal. Saat ini, itu sangat berguna. Hanya butuh dua hari lebih sedikit di gua waktu, dan air darah sekali lagi terbakar dengan api kehidupan yang menakjubkan. Saat pulih, Sufang berpisah dari yang abadi, dan sampai ke belenggu iblis tulang di dunia batinnya. Melihat yang abadi Sufang, api tulang di mata iblis tulang berkedip-kedip, dan tubuhnya bergetar. Setiap tulang di tubuhnya bergetar, menimbulkan perasaan merinding. Iblis tulang ini benar-benar ketakutan dengan metode Sufang yang kuat dan kejam. Melihat Sufang, sepertinya jiwanya akan tersebar. Sekarang, apakah kamu sudah berubah pikiran dan menjadi tuan budak di bawah bimbinganku? Sufang berkata dengan anggun. Meski Bond Devil penakut, dia tetap mengertakkan gigi. Kamu telah membunuh begitu banyak iblis dan melahap takdir mereka. Bagaimana aku bisa tunduk pada iblis yang kejam dan tanpa ampun sepertimu? Iblis. Sufang terdiam. Di hati para penggarap abadi, iblis adalah iblis yang paling menakutkan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi iblis di hati pusat kekuatan iblis. Menyentuh ujung hidungnya, Sufang melanjutkan, aku tidak akan menyanyiakan kata-kata denganmu. Aku akan memberimu dan para iblis kesempatan, terserah padamu untuk memahaminya. Iblis tulang terkejut, kamu. Kamu sangat kejam, maukah kamu memberiku dan rasku kesempatan? Aku tidak hanya akan memberimu kesempatan untuk hidup, tapi aku juga akan menjadikanmu penguasa baru alam iblis, menggantikan Raja Iblis saat ini. Sufang berkata dengan dominan. Tuan alam iblis, api tulang muncul dari mata iblis tulang. Kehidupan yang buruk lebih baik daripada kematian yang baik, terutama bagi iblis tua yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia sangat menghargai hidupnya. Sufang tidak hanya memberinya kesempatan untuk hidup, tetapi dia juga menjadikannya penguasa alam iblis, penguasa tertinggi para iblis. Bagaimana mungkin Bon Devil tidak tergoda? Jika ada orang lain yang membuat janji seperti itu, iblis tulang akan memuntahkan seteguk api tulang, tetapi setelah menyaksikan kekuatan Sufang yang tak tertandingi di dunia luar, dia secara alami memiliki sikap yang mendominasi. Bagaimanapun juga, iblis tulang adalah iblis tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia segera memahami niat Sufang, Anda berencana untuk mendukung saya sebagai penguasa alam iblis, lalu mengendalikan iblis melalui saya. Ide yang bagus. Biarkan aku mengendalikan iblis, atau biarkan aku menghancurkan mereka dari dunia luar. Menurutmu pilihan mana yang lebih baik untuk iblis? Saya mengendalikan iblis bukan untuk menjadi penguasa tertinggi dunia luar, tetapi untuk menghentikan mereka mengancam umat manusia. Cepat atau lambat, saya akan pergi ke alam surgawi. Setelah Anda mengendalikan alam iblis, selama karena kamu tidak menyerang dunia dao abadi, aku tidak akan mempersulit iblis. Jika kamu masih tidak setuju, aku harus mencari orang lain untuk mendukung. Iblis kuno yang menyerangku di alam fei kuno adalah pilihan yang baik. 1794. Kamu dipanggil Kaisar Tulangian. Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Anda telah memberi diri Anda sendiri dan ras iblis kesempatan untuk terus hidup di dunia yang hebat. Sufang menganggup dan merasa lega. Menundukkan iblis tulang ini sangatlah penting. Jika rencana itu terlaksana, itu sama saja dengan melenyapkan sepenuhnya musuh bebuyutan umat manusia, ras iblis. Selanjutnya, Sufang menggunakan kekuatan yin dan yang di dunia batinnya sebagai sumber untuk menciptakan benih segel. Kaisar Tulangian membuka tubuh dan lubang dewanya, memungkinkan Sufang memasukkan benih segel ke dalam tubuh dan lubang dewanya. Dengan cara ini, bahkan jika ahli ras iblis dari alam dewa turun, akan sulit bagi mereka untuk melepaskan segel Kaisar Tulangian. Kekuatan dunia batin Sufang tidak hanya unik di dunia besar, tetapi juga merupakan kekuatan ilahi yang sangat langka di surga. Benih segel yang diciptakan dengan kekuatan dunia batin jelas bukan sesuatu yang bisa dipatahkan oleh dewa biasa. Sufang, kamu menyegel iblis tulang ini untuk mengendalikan seluruh ras iblis. Ide ini sangat bagus. Jika kamu tidak memiliki keberanian yang besar, kebijaksanaan yang besar, dan kekuatan yang tertinggi, siapa yang berani melaksanakan rencana seperti itu? Sebuah suara datang dari gua waktu di dalam tubuh Luo. Luo kemudian berkata perlahan, dengan menggunakan tulang iblis untuk mengendalikan ras iblis, kamu tidak hanya tidak perlu melakukannya secara pribadi, tetapi kamu juga terhindar dari perhatian oleh ahli ras iblis dari alam dewa. Jika kamu menghapus kehendak para dewa dan iblis di suaka dewa dan iblis, kamu pasti akan diperhatikan oleh penguasa iblis tertinggi di alam dewa. Jika kamu membunuh ras iblis secara sembarangan lagi, penguasa iblis dari alam dewa pasti akan mengirim ahli iblis ke dunia besar untuk membunuhmu dengan segala cara. Yang lebih serius adalah pembunuhan yang tidak disengaja akan mempengaruhi hati dao anda dan membuat anda jatuh ke jalan iblis. Bahkan jika hati dao anda sekuat besi, akan sulit untuk melepaskan diri darinya. Apalagi setiap kamu membunuh seseorang, kamu akan menanam karma yang tentunya akan mempengaruhi keberuntunganmu. Meskipun anda memiliki keberuntungan tertinggi yang diberikan oleh roh hukum ki ungu, akan sulit untuk melenyapkan begitu banyak karma. Luo adalah ahli klan dewa Asura. Asura terlahir sebagai mesin pembunuh, jadi semakin banyak mereka membunuh, semakin kuat jadinya. Namun, jumlah petaninya tidak banyak. Membunuh akan mempengaruhi karma takdir. Bahkan teknik penyusutan kehidupan takdir surgawi dan roh ki dharma ungu tidak dapat mengubah ini. Ini adalah hukum dao surgawi. Karena pentingnya ini, Luo sekali lagi mengingatkan Su Fang. Su Fang menganggup dan berkata, Luo, aku akan mengingat kata-katamu. Saya juga bersiap untuk naik ke dunia ilahi di masa depan. Hanya dengan menyelesaikan sepenuhnya bahaya tersembunyi dari dunia besar barulah saya dapat menuju ke ujung dunia dengan pikiran yang tenang. Sedangkan sisanya, saya tidak terlalu memikirkannya. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Yang tersisa hanyalah menghidupkan kembali para ahli, menyelesaikan dendam dengan sekte cakrawala cerah amanat surgawi, dan menenangkan ayah, keluarga, teman, dan bawahanku di dunia surga persegi. Aku harus menyelesaikan semuanya. Setelah aku menyelesaikan masalah ini, aku akan memasuki masa pengasingan yang panjang. Akan lebih baik jika aku bisa menembus tingkat ilahi. Jika tidak, aku akan langsung menuju ke ujung dunia. Saat Anda mencapai dunia segudang, kekuatan tertinggi Anda saat ini di dunia besar tidak akan berbeda dengan semut di bawah belenggu kekuatan dunia-dunia segudang. Anda harus memulai dari bawah lagi. Anda harus bersiap terlebih dahulu. Ketika saya naik dari dunia kecil ke dunia besar, bukankah saya juga memulai dari kultifator terendah? Bukankah saya terus-menerus melampaui puncak dan akhirnya mencapai ketinggian saya saat ini? Dia mengakhiri pembicaraan dengan Lao. Su Fang memberi kaisar tulang setan Tulang Yan sejumlah besar pil langit abadi Yin Yang. Di antara mereka, seratus adalah pil langit abadi Yin Yang tingkat raja. Kemudian, Su Fang menginstruksikan Bon Devil untuk kembali ke Vingot Santuari. Pada saat ini, kaisar Tulang Yan adalah satu-satunya ahli demigot di Vingot Santuari. Dia bisa memanfaatkan kepanikan ras iblis untuk sepenuhnya mengendalikan ras iblis di Vingot Santuari. Ketika Su Fang kembali ke wilayah abadi, iblis tulang juga akan menuju ke dunia iblis baru. Pada saat itu, dia akan mencoba menggantikan penguasa dunia iblis saat ini. Su Fang tidak takut dengan pengkhianatan kaisar Tulang Yan. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah iblis tulang ini pemalu dan takut mati. Mari kita lihat seberapa tinggi transformasi roh Ki Dharma Ungu. Setelah melahap sejumlah besar roh artefak harta karun sihir kuno, ia telah berubah ke tingkat yang baru. Su Fang belum sempat menanyakan roh asal dari roh Ki Dharma Ungu, Ahzi. Sebelumnya, ketika dia mengaktifkan roh Ki Dharma Ungu dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk melahap keberuntungan ras iblis, Su Fang menemukan bahwa kemampuan roh Ki Dharma Ungu untuk melahap keberuntungan tidak hanya berubah ke tingkat yang mencengangkan, tetapi juga bisa juga mengubah keberuntungan yang dilahap menjadi keberuntungan dao surgawi di dunia batinnya. Kemampuan seperti ini tidak tersedia sebelumnya. Setelah berurusan dengan kaisar Tulang Yan, yang abadi Su Fang muncul di dunia batinnya. Sambil berpikir, dia memanggil roh asal dari roh Ki Dharma Ungu, Ahzi. Saat ini, penampilan Ahzi telah banyak berubah. Dulu, Ahzi tampak seperti bola cahaya ungu dengan aura misterius. Saat ini, Ahzi telah berubah menjadi bayangan berbentuk manusia. Meskipun agak kabur dan buram, samar-samar orang dapat mengatakan bahwa itu adalah seorang wanita. Roh artefak dari roh Ki Dharma Ungu telah berubah menjadi seorang wanita. Su Fang tercengang, dia tidak terkejut. Setelah berkomunikasi dengan Ahzi, Su Fang terkejut sekaligus senang. Di alam kunotian siang, roh Ki Dharma Ungu telah melahap roh artefak harta sihir kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan ilahi yang mengendalikan harta sihir menjadi semakin kuat. Dengan kekuatan Su Fang saat ini dan roh Ki Dharma Ungu, dia tidak hanya dapat mengaktifkan pedang samsara dunia bawah secara ekstrim, dia juga dapat mengaktifkan gulungan guntur suanming secara ekstrim, yang berarti dia harus menghabiskan sebagian dari kekuatan hidupnya. Selain itu, kecepatan penggabungan harta sihir juga menjadi sangat mencengangkan. Su Fang awalnya berpikir bahwa akan memakan waktu ribuan tahun untuk sepenuhnya menyatu dengan artefak Dewa Pembakar Dupa, Tungku Matahari Ungu Abadi, yang dia rebut dari Dao Zu Wawangian Surgawi. Dengan bantuan kekuatan ilahi roh Ki Dharma Ungu, tampaknya dibutuhkan waktu paling lama 5 hingga 600 tahun. Di gua waktu, usianya hanya 50 hingga 60 tahun. Bagi seorang kultifator setingkat Su Fang, jumlah waktu ini tidak jauh berbeda dengan menjentikkan jari. Yang paling mengejutkan Su Fang bukanlah ini, tetapi kemampuan baru dari roh Ki Dharma Ungu. Tuhan, saya akan membiarkan Anda melihat kemampuan baru Ahsi. Roh Ki Dharma Ungu berubah, dan roh asli, Ahsi, juga menjadi penuh spiritualitas, seperti seorang gadis remaja, yang sangat mirip dengan karakter Yu Miao Mei. Dari ketiadaan, jejak Ki Ungu muncul, dengan cepat menyatu, mengembun, dan berubah dari ketiadaan menjadi kenyataan. Sesaat kemudian, Rune Ungu seukuran telapak tangan muncul di depan Su Fang. Ini adalah, Su Fang merai Rune Ungu dan merasakan bahwa itu berisi keberuntungan Dao Surgawi dari dunia batin. Ahsi cukup bangga, ini adalah Rune yang dibuat oleh Ahsi dengan bantuan keberuntungan Dao Surgawi Guru. Hai! Lau juga merasakan luar biasa dari Rune Ungu, dan seruan kejutan datang dari Gua Waktu. Dengan pemikiran dari Su Fang, Lau muncul di dunia batin. Mata Lau bersinar dengan cahaya ketiadaan yang berdarah, menyapu Rune Ungu, dan berkata dengan heran, benda ini luar biasa. Jika kamu memakainya, tidak hanya dapat membawa keberuntungan tertinggi, tetapi juga dapat menahan kutukan jahat. Teknik terlarang. Seperti yang diharapkan dari Harta Surgawi yang lahir dari menyerapki ungu hamil besar, ia sebenarnya memiliki kemampuan yang luar biasa. Para penggarap jahat paling mahir dalam kemampuan ilahi tipe kutukan. Bukan saja mereka jahat, tapi mereka juga sangat aneh dan mustahil untuk dilawan. Di zaman kuno, bahkan ada beberapa penggarap jahat yang kuat yang dapat mengeksekusi kemampuan ilahi tipe kutukan tertinggi untuk membunuh orang tanpa terlihat di wilayah abadi yang tak terhitung jumlahnya. Faktanya, kutukan naga ilahi juga merupakan sejenis kekuatan supernatural tipe kutukan, tapi itu adalah kemampuan bawaan dari naga ilahi. Pembudidaya manusia perlu mengembangkan metode budidaya naga ilahi untuk mengeluarkan kekuatan supernatural tertinggi ini. Rune ungu yang diciptakan oleh rohki dharma ungu sebenarnya memiliki fungsi yang aneh, yang membuat Su Fang sangat bahagia. Lau memuji, di surga segudang, ada juga alam jahat yang didirikan oleh para penggarap jahat. Dengan rune ungu semacam ini, bahkan di hadapan para penggarap jahat itu, Anda memiliki sarana perlindungan diri. Selain itu, metode budidaya yang murni yang Anda kembangkan dapat menahan kekuatan jahat. Dengan cara ini, Anda tidak perlu terlalu takut dengan para penggarap jahat. Bayangan ungu yang diubah oleh Ahzi berkata dengan bangga, jika kamu memiliki rune ungu yang aku buat sebelumnya, kamu akan memiliki keberuntungan dalam sebuah perlombaan, dan kamu tidak akan ditekan oleh klan ilahi Asura dan berakhir dalam situasi di mana tubuh fisik dan roh primordialmu dipisahkan dan dibelenggu. Uh, diejek oleh roh asal, lo terdiam beberapa saat. Sufang menamakan rune ungu yang diciptakan oleh roh ki dharma ungu sebagai jimat keberuntungan ungu. Namun, Ahzi tidak bisa menciptakan jimat keberuntungan ungu tanpa batas. Setelah melahap begitu banyak keberuntungan iblis, Ahzi hanya bisa menciptakan paling banyak tiga jimat keberuntungan ungu. Jika tidak, hal itu akan merusak keberuntungan surgawi dunia batin Sufang, dan keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Sufang berencana untuk memberikan tiga jimat keberuntungan ungu, satu untuk dipakai ayahnya, dan yang lainnya untuk digabungkan dengan asal dunia dari dunia besar surga persegi, sehingga para penggarap asal dunia besar surga persegi dapat memperoleh keberuntungan tertinggi. Adapun yang terakhir, Sufang belum memikirkan kepada siapa harus memberikannya untuk saat ini. Sekitar seratus tahun kemudian, suara mendesing. Tubuh asli Sufang terbebas dari belenggu kekuatan alam langit dan bumi dan muncul di alam dunia yang besar. Kehidupan setengah mengambang. Potongan reruntuhan material dan pecahan bintang melayang dalam ruang dan waktu. Krobekan spasial mengalir melalui seluruh ruang waktu, membelah ruang waktu menjadi bidang-bidang independen. Hukum langit dan bumi runtuh, dan energinya kacau. Sufang merasa seolah langit dan bumi terkoyak, dan dunia runtuh. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Energi kekerasan dan kekacauan langit dan bumi mengamuk antara langit dan bumi, dan aura kematian dan kekerasan yang kuat dan jahat memenuhi setiap inci ruang. Ada juga aura tragis dan tragis. Energi kacau menyapu, dan gemuruh tabrakan terdengar. Suara samar pembunuhan dan tangisan terdengar. Seolah-olah seseorang telah tiba di api penyucian yang penuh dengan kematian dan pembantaian. Ini adalah wilayah yang ditempati oleh pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit, dan juga medan perang utama-perang besar keabadian dan iblis di era primordial. Tidak diketahui berapa banyak pertempuran yang menghancurkan bumi yang terjadi di sini, dan berapa banyak pembangkit tenaga listrik kuno yang jatuh di sini. Tidak diketahui berapa banyak ras kuno yang punah di sini. Ini adalah medan perang primordial dewa dan iblis yang sebenarnya. 1795. Bas Dengungan-Dengungan. 8.8. Membaca. Buku. Su Fang mengikuti koordinat pada peta yang dia dapatkan dari Yang Mulia Darah Tyron dan menuju ke pesawat dengan konsentrasi pembangkit tenaga listrik kebangkitan tertinggi. Tiba-tiba, perasaan energi menggerakkan teks Dau Takdir di celah ilahinya. Siapa yang merasakan kehadiranku? Su Fang kaget. Ini adalah wilayah pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan. Siapa yang merasakan kehadirannya? Dia mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Su Fang berada dalam kondisi yang sangat halus. Teks Dau Misterius di benaknya segera merasakan aura ketiadaan. Itu samar-samar familiar dan menutupi ruang di sekitarnya. Namun, teks Dau Teknik Penyusutan Kehidupan Rahasia Surgawi tidak dapat merasakan informasi lebih lanjut tentang orang ini. Itu hanya bisa berarti bahwa orang ini memiliki karma takdir dengan Su Fang dan lebih kuat dari Su Fang. Itu tidak mungkin pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan. Di antara pembangkit tenaga listrik kebangkitan yang saya tahu, Minggan, telah dimakan oleh Gui-Gui sebagai nutrisi. Kultifator wanita cantik yang telah dibangkitkan itu tidak dapat melampaui saya. Orang ini pastilah dewa dari berbagai dunia. Siapa lagi selain penguasa sungai darah dari klan ilahi Asura? Su Fang tercengang. Luo mengingatkannya, penguasa sungai darah tidak bisa mengirimkan tubuh aslinya ke dunia besar. Selain penguasa sungai darah sendiri, pernahkah kau lupa bahwa aku pernah menggunakan tubuhmu untuk mengaktifkan teknik ilahi Asura tertinggi di tahap takdir surga? Dari sekte Hao Chang nasib surga untuk membunuh proyeksi kehendak dewa yang menyegel jalan ilahi surga. Segel jalan ilahi surga, dewa yang disebut Raja Dewa Matahari Terbit itu. Su Fang terkejut, seolah dia sedang menghadapi musuh besar. Meskipun dia tidak yakin dengan kekuatan Raja Dewa Matahari Terbit, dia yakin akan satu hal. Bahkan jika Raja Dewa Matahari Terbit tidak sekuat dopelganger pembantaian penguasa sungai darah, dia masih jauh lebih kuat daripada Dewa Sang Han. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain mengaktifkan cermin suci asal. Memikirkan konsekuensi dari mengaktifkan cermin suci, Su Fang bergidik. Kekuatan cermin suci asal sangat kuat, tetapi efek sampingnya juga jelas. Itu hampir melampaui kemampuan Su Fang. Selain itu, Su Wan Zen juga perlu mengeluarkan kekuatan 9 Yin. Setelah mengaktifkan cermin ilahi sebelumnya, Su Fang telah memasuki ruang waktu di tengah cermin ilahi berkali-kali dan mengirimkan pikirannya ke sisi lain segel. Namun, dia tidak menerima tanggapan apapun dari Su Wan Zen. Jelas, dia masih berkultivasi secara tertutup. Dia terjebak dalam peninggalan Dewa dan tidak mudah baginya untuk pulih seperti Su Fang. Oleh karena itu, Su Fang tidak berani mengaktifkan cermin ilahi kecuali jika menyangkut masalah hidup dan mati. Tanpa Su Wan Zen, dia tidak akan bisa mengaktifkannya meskipun dia menginginkannya. Su Fang segera mengaktifkan kekuatan Yin dan Yang. Dengan cepat, dia memasuki zona kekacauan ruang waktu. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menyembunyikan kehadirannya. Akibatnya, Su Fang lenyap sama sekali dari dunia ini. Bahkan klon pembantaian dari penguasa sungai darah akan kesulitan merasakan keberadaan Su Fang. Dewa matahari terbit juga merasa mustahil menangkap keberadaan Su Fang. Badai kacau melanda langit. Di tengah badai, sesosok tubuh agung berdiri diam, seolah-olah dia berada di luar dunia. Badai energi di sekitarnya tidak dapat mempengaruhi dirinya sama sekali. Ini adalah pria parubaya dengan wajah persegi. Alisnya seperti pedang, dan matanya dalam. Seluruh tubuhnya mengeluarkan tekanan kehampaan. Ketika badai yang mengamuk melanda sekelilingnya, badai itu segera menjadi tenang, seolah-olah berada di bawah kendalinya. Perasaan Su Fang tidak salah. Orang ini adalah Dewa Matahari Terbit, seorang ahli dari jalan ilahi penyegel surga. Dia benar-benar merasakan indraku dan segera menyembunyikan kehadirannya. Bahkan aku tidak bisa merasakan keberadaannya. Alis pedang Dewa Matahari Terbit terangkat karena terkejut dan takjub. Anak ini mampu membunuh proyeksi keinginanku saat itu karena dia meminjam roh Yuan dari ahli klan ilahi Asura. Saya tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu kurang dari 10 ribu tahun, dia akan berkembang hingga dia bisa bertarung melawan Dewa. Dewa Matahari Terbit tidak lagi memiliki aura mendominasi sebelumnya. Ekspresinya serius. Dia tidak lagi memperlakukan Su Fang sebagai eksistensi tingkat rendah dari dunia besar. Sebaliknya, dia memperlakukan Su Fang sebagai lawan yang tangguh. Anak ini tidak hanya menghancurkan proyeksi keinginanku, tapi dia juga membunuh leluhur Tian Ming. Sekte Tian Ming Hao Chang hampir dihancurkan oleh tangannya. Jika dia tidak tersingkir, dia pasti akan menjadi musuh besar jalan ilahi penyegel surga di dunia. Masa depan. Tetapi orang ini kebetulan diperhatikan oleh klan ilahi tertinggi yang mengendalikan Dao Surgawi di dunia besar. Jika saya secara pribadi membunuhnya, itu akan menjadi pelanggaran terhadap hukum klan ilahi. Bukan hanya saya, tetapi bahkan jalan ilahi yang menyegel surga tidak akan bisa lepas dari murka klan ilahi. Saya tidak bisa membunuh orang ini, tapi saya tidak bisa membiarkan dia memasuki klan ilahi tertinggi. Apa yang harus saya lakukan? Dewa Matahari Terbit mengerutkan kening, sepertinya dia sedang sakit kepala. Tiba-tiba, Aura mematikan yang agung turun dari badai yang kacau balau. Kemudian, bayangan yang terkondensasi dari Aura mematikan muncul di garis pandang Dewa Matahari Terbit. Dewa dari langit segudang telah datang ke pasukanku. Apakah kamu ingin ikut campur dalam urusan dunia besar? Kata bayangan Aura mematikan itu dengan dingin. Cahaya ilahi Dewa Matahari Terbit sedikit berubah. Kamu. Kamu bukanlah pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan dari dunia besar, tapi dari surga segudang. Pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit dari alam ilahi telah turun ke dunia besar. Apa yang kamu inginkan? Bayangan Aura kematian berkata dengan dominan, saya dibimbing oleh kehendak Dewa Jahat Tertinggi untuk datang ke dunia besar. Secara alami, saya ingin memperluas wilayah Dewa Jahat Tertinggi dan mengubah dunia besar menjadi wilayah Dewa Jahat Tuhan. Saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba ikut campur dalam urusan dunia besar. Ini akan membawa kehancuran bagi Anda dan kekuatan alam ilahi. Dewa Matahari Terbit mendengus tanpa alasan. Saya tidak tertarik dengan masalah-masalah dunia besar, dan saya tidak takut kepada Anda. Sebaliknya, saya ingin mengingatkan Anda bahwa malapetaka dari pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan dari dunia besar telah tiba. Anda sebaiknya memikirkan cara untuk menghadapinya. Setelah mengatakan itu, Dewa Matahari Terbit melangkah keluar dari badai, keluar dari kehampaan, dan meninggalkan pengaruh pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit. Jadi Dewa ini datang untuk Su Fang. Su Fang, denganku di sini, kamu tidak akan kembali. Bayangan aura mematikan berkata dengan suara suram, lalu berubah menjadi aura mematikan dan menghilang dalam badai. Tiga hari kemudian, Su Fang terbang keluar dari jurang yang sunyi. Sekali lagi, dia mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan, dan pada saat yang sama menggunakan kemampuan kesempurnaan hebat, tetapi sulit untuk merasakan keberadaan auranya. Jelas sekali, ia sudah pergi jauh. Aneh, aku membunuh leluhur Tian Ming dan hampir menghancurkan sekte Tian Ming Hao Chang. Jika itu benar-benar Dewa Matahari terbit, dia pasti akan terus memburuku. Mengapa aku tidak melihatnya datang? Su Fang bingung, tidak dapat memahami niat pihak lain. Namun, dia tetap tidak berani lengah. Sepanjang jalan, dia terus-menerus menggunakan teknik penyusutan kehidupan dan kemampuan kesempurnaan agung untuk merasakan, tetapi tidak menemukan aura dewa lagi. Baru setelah itu, dia sedikit rileks. Di medan perang utama dari Immortal Demon Battlefield kuno, kispiritual alami langit dan bumi ditekan dan dicemari oleh aura mematikan dan aura jahat. Jika seorang kultifator menghirupki spiritual yang tercemar ini, kekuatan hidup mereka akan terkikis, dan tubuh fisik, energi vital, dan kekuatan sihir mereka akan tercemar oleh aura mematikan, mengubahnya menjadi monster yang mirip dengan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan. Bahkan senjata dao akan sangat lemah di sini, dan akan terkikis oleh aura mematikan dan kehilangan spiritualitasnya. Oleh karena itu, ini adalah area terlarang bagi para penggarap, tetapi surga bagi pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan. Pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan hampir ada di mana-mana. Ada para penggarap, iblis, monster, dan juga beberapa ras aneh yang telah lama menghilang dari domain abadi. Sufang harus mengaktifkan kekuatan suci dunia di dalam tubuhnya untuk memblokir aura mematikan, dan pada saat yang sama menggunakan pohon dunia untuk menyerap kekuatan dunia. Oleh karena itu, dia hampir tidak terpengaruh, tapi dia pasti tidak dapat menggunakan beberapa kemampuan sihir yang kuat. Suara mendesing. Sufang keluar dari kehampaan dan muncul di pesawat. Adegan yang dilihatnya kembali mengejutkannya. Dalam kehampaan, tidak ada substansi, yang ada hanyalah lautan tanpa batas. Itu bukanlah lautan biasa, melainkan lautan darah. Tulang putih dan mayat terapung di air darah. Aura jahat mematikan, aura darah, dan aura jahat memenuhi langit dan memenuhi langit dan bumi. Di atas lautan darah, sebuah kepala besar yang menakutkan sepanjang 100 ribu mil melayang di sana. Itu dipadatkan oleh aura mematikan dari langit dan bumi. Fitur wajahnya jelas dan hidup, dan memancarkan aura yang sangat mendominasi dan kejahatan yang tak ada habisnya, seolah-olah semua kejahatan di dunia terkonsentrasi di kepala ini. Kepala besar yang dipadatkan oleh aura mematikan ini tampak hidup. Aura mematikan dan aura darah jahat dari lautan darah di bawah terus-menerus dihirup oleh kepala melalui lubang hidung dan mulut besarnya. Ada pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan masuk dan keluar dari tujuh lubang di kepala besar, dan beberapa secara langsung membuat gua di wajah kepala. Astaga! Goblin besar dari klan rock yang telah bangkit menyeret rantai sepanjang ribuan kaki di cakarnya. Di rantai itu ada belenggu 100 ribu pembudidaya, goblin besar, iblis, dan warga sipil iblis dan ras manusia biasa. Mereka berteriak putus asa, dan ada pula yang ketakutan setengah mati. Sufang melihat pemandangan ini dari jauh dengan visi kesempurnaannya yang luar biasa. Alisnya segera berkerut, dan niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Suara mendesing. Goblin besar dari klan rock melepaskan cakarnya, dan para penggarap, goblin besar, dan iblis dalam rantai itu jatuh ke dalam air darah di bawah. Sejak dia bertemu mereka, Sufang tentu saja tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Namun, saat dia hendak menyelamatkan mereka, dia melihat awan kabut darah melayang. Mata Sufang menembus kabut darah, dan dia melihat 18 naga dewa yang diselimuti aura mematikan. Mereka sedang menarik tandu berwarna merah darah yang tampak seperti peti mati. Seorang wanita duduk di tandu. Dia adalah kultifator wanita cantik yang telah bangkit dan melarikan diri dari Sufang di dunia feikuno. Di dunia feikuno, kultifator wanita yang dibangkitkan ini telah terluka para akibat hukuman Guntur Sufang. Dia tampak jauh dari pulih. Separuh wajahnya seindah bunga, sedangkan separuhnya lagi tulang berwarna merah darah. Aura ilahi dilepaskan dari tandu berwarna merah darah, dan seratus ribu pembudidaya, goblin besar, dan iblis yang akan jatuh ke lautan darah tersapu. Suara mendesing. Seorang kultifator manusia yang agung dan perkasa tersapu ke dalam tandu oleh kabut darah. Sesaat kemudian, kultifator ini meraung seperti binatang buas, lalu terengah-engah. Akhirnya, tidak ada nafas tersisa. Ini adalah kultifator wanita cantik yang telah bangkit. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, esensinya telah terkuras abis, dan dia telah menjadi mayat kering. 1796 Su Fang sangat tertekan ketika mendengar kata-kata dari kultifator wanita cantik yang telah bangkit. Seperti yang diharapkan Su Fang. Luo Jue tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk mengejek Su Fang. Semburan tawa datang dari time cave abode di dalam tubuh Su Fang. Aku tidak menyangka kamu begitu menarik bagi wanita meskipun penampilanmu biasa saja. Bahkan seorang kultifator wanita yang telah bangkit pun tidak dapat melupakanmu. Hahaha. Hati Su Fang terbakar amarah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menyerang kultifator wanita yang telah bangkit. Petani. Pembudidaya manusia. Aura kehidupan. Aku menyukainya. Kemunculan Su Fang yang tiba-tiba menyebabkan keributan di antara para penggarap yang bangkit di atas laut darah. Mereka seperti ngengat yang melihat cahaya. Mata mereka bersinar karena keserakahan dan kejahatan saat mereka terbang menuju Su Fang. Ledakan. Semburan kekuatan api ilahi meledak dari tubuh Su Fang. Kekuatan api ilahi ini tidak datang dari alam. Sebaliknya, itu dilepaskan oleh api surgawi sembilan matahari milik Su Fang. Isinya aura yang murni yang menakjubkan dan panas yang sangat mendominasi. Seolah-olah matahari ilahi tiba-tiba muncul. Sebelum para penggarap yang dibangkitkan bisa mendekat, kekuatan api ilahi Su Fang menyapu mereka. Aura kematian jahat dan aura jahat di sekitar mereka langsung terbakar selapis demi selapis. Mereka hanya bisa mengeluarkan jeritan nyaring sebelum dibakar menjadi abu bersama tubuh mereka. Pada saat yang sama, Su Fang mengaktifkan semburan kekuatan api ilahi lainnya dan menyapu para penggarap, goblin besar, dan klan iblis yang terbelenggu oleh rantai. Mereka semua dibawa ke alam naga sejati dan dibelenggu oleh kekuatan api ilahi dari harta dharma alam naga sejati. Mereka kemudian diserahkan ke Suan Yintian untuk ditangani. Suan Yintian sudah memiliki kekuatan tujuh jalan suci abadi. Namun, kekuatan ini tidak ada apa-apanya di alam naga sejati di mana para kultifator kuat sama lazimnya dengan awan. Namun, identitasnya luar biasa. Oleh karena itu, segala sesuatu di alam naga sejati dikelola olehnya. Tidak ada seorang pun yang tidak menaatinya. Su Fang, sebenarnya itu Su Fang. Dia benar-benar datang. Meskipun wanita cantik yang telah dibangkitkan tidak dapat melupakan tubuh fisik Su Fang yang sempurna dan yang kinya yang murni. Dia sangat ketakutan ketika Su Fang muncul. Segera, kabut darah berputar dan dengan momentum angin puyuh, dia langsung terbang melintasi jarak dan tiba di depan kepala besar itu. Adapun Big Goblin yang dibangkitkan dari Klan Rock, tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Secara naluriah, keserakahan muncul di matanya, dan ia menjerit tajam. Ia mengepakkan sayapnya dan menyapu darah serta tulang dan mayat yang tak terhitung jumlahnya di bawah, melonjak menuju Su Fang. Benar saja, itu hanya sekumpulan mayat yang dibangkitkan. Karena aku tidak tahu apa itu kematian, ayo bunuh mereka semua. Su Fang langsung melepaskan burung naga, dan kekuatan matahari yang menakutkan meledak. Hal itu justru melemahkan aura kematian yang kental dan aura jahat antara langit dan bumi. Laut darah di bawah meraung, dan langsung mendidih di bawah kekuatan mengerikan dari burung naga. Goblin besar dari Klan Rock terbakar menjadi abu dalam waktu kurang dari sepuluh tarikan napas. Suara mendesing. Tubuh burung naga menyusut dan mendarat di bahu kanan Su Fang, tampak seperti ayam. Sulit membayangkan kalau ia bisa melepaskan kekuatan mengerikan seperti itu. Su Fang memandangi kerangka besar itu. Tiba-tiba. Berdengung. Berdengung. Tekst takdir daudari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, melintas dengan cepat di benaknya, dan pusaran yin yang yang dibentuk oleh Kitab Suci Misterius Rahasia Surgawi, juga meledak pada saat yang sama, menunjukkan bahwa bahaya besar akan segera turun. Sebenarnya ada ahli tak tertandingi yang tersembunyi di kepala besar ini, yang bisa mengancamku. Su Fang terkejut, dan segera mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, dan kemampuannya yang sempurna. Su Fang merasakan aura yang samar-samar terlihat. Tampaknya menyatu dengan aura jahat antara langit dan bumi, namun membuat Su Fang bergidik ketakutan. Seorang ahli kebangkitan tingkat dewa. Sebenarnya ada ahli kebangkitan tingkat dewa di dunia besar. Su Fang merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Su Fang tidak takut menghadapi ahli tingkat dewa secara langsung, tapi bagaimanapun juga, ini adalah sarang ahli yang dibangkitkan di dunia besar. Jika dia ceroboh dan disergap oleh ahli kebangkitan tingkat dewa itu, situasinya akan sangat buruk. Su Fang mencibir dan berteriak, kamu adalah ahli tingkat dewa, jadi mengapa kamu bersembunyi di sana seperti tikus dan tidak berani menunjukkan dirimu? Su Fang, kamu telah masuk ke makam kematian dengan datang ke sini. Mengapa aku harus bersembunyi darimu? Konyol sekali, semburan tawa aneh keluar dari mulut kepala raksasa itu. Kemudian, dari mata kepala, dua bola api hijau menyala, seperti dua bola keinginan Oh, the wish. Nyala api melayang keluar dari mata kepala dan dengan cepat bergabung membentuk seorang kultifator berjubah hijau. Wajah kultifator berjubah hijau itu pucat, dan api hijau di matanya berkedip-kedip. Samar-samar orang bisa melihat dunia kuburan tak berujung di kedalaman matanya. Sekali melihatnya akan membuat seseorang tenggelam ke dalam dunia makam, tidak mampu melepaskan diri. Aura ahli yang dibangkitkan ini telah mencapai tingkat dewa, bukan tingkat setengah dewa. Itu bahkan lebih kuat daripada dewa surah dari klan ilahi asura. Namun, itu masih kalah dengan dopelganger pembantaian dari penguasa sungai darah. Namun, aura jahat antara langit dan bumi lebih menakutkan, sehingga kekuatan ahli yang dibangkitkan secara alami lebih kuat. Selain itu, ahli yang dibangkitkan di sini dapat dengan bebas berkomunikasi dengan aura jahat dan melepaskan kemampuan ilahi jahat yang kuat. Kekuatan sufang kurang lebih ditekan di sini, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan alam dari dunia besar untuk melepaskan kemampuan ilahi. Kekuatan artefak dao miliknya juga ditekan di sini, sehingga keseluruhan kekuatannya terpengaruh secara alami. Selain itu, ada banyak ahli yang dibangkitkan di sini. Jika jumlah semut cukup banyak, mereka bisa menggigit gajah hingga mati. Dalam keadaan seperti ini, situasi sufang cukup berbahaya. Kamu bukanlah ahli yang dibangkitkan dari dunia besar, tapi dari berbagai dunia. Sufang dapat merasakan bahwa aura dewa yang dibangkitkan memiliki aura yang sama sekali berbeda dari dunia besar, jadi dia membuat penilaian ini. Dewa yang telah bangkit berkata dengan anggun, Benar. Nama saya Yufei. Markisfei berasal dari berbagai dunia, dan saya datang ke dunia besar di bawah bimbingan dewa jahat tertinggi. Langit sudah mati, dan tiga alam akan menjadi wilayah dewa jahat tertinggi. Lord Evil God akan menganugerahkan keabadian kepada ras manusia, ras iblis, ras monster, dan banyak makhluk hidup lainnya. Anda tidak punya pilihan selain menerimanya. Keabadian, semua orang akan menjadi monster sepertimu yang hanya tahu cara membunuh dan melahap. Apakah itu keabadian? Bahkan jika dao surgawi dihancurkan, ahli yang dibangkitkan bisa melupakan menjadi penguasa dunia. Setidaknya di dunia besar, selama aku, Sufang, ada di sini, aku tidak akan membiarkanmu mayat yang telah mati selama bertahun-tahun merajalela. Sufang mengungkapkan aura agung dan mendominasi dari seorang ahli tertinggi di dunia besar. Kamu adalah katak di dasar sumur. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Markis V mencemoh kata-kata Sufang. Lalu kamu V. Markis V berkata dengan sinis, Sufang, kamu memicu perselisihan internal antara ahli yang telah bangkit dan ras iblis, menyebabkan rencana dewa jahat tertinggi untuk menyapu seluruh dunia gagal. Kamu bahkan membunuh Minggan. Bagaimana aku bisa mentolerirmu? Saya pasti akan mengupas tengkorak Anda dan memurnikannya menjadi wadah minum. Aku akan menggunakan darahmu sebagai anggur, dan kemudian membakar jiwamu dalam api mayatku. Pada saat ini, kultifator wanita cantik yang telah bangkit terbang ke UV. Dia tersenyum menawan di samping Markis V dan berkata, Kamu V. Tuan Markis V, bisakah kamu membiarkan bawahan ini menikmatimu selama beberapa hari sebelum membunuh Sufang? Kursi ini disetujui. Anda, Markis V melambaikan tangannya dan langsung menyetujui. Wanita cantik itu tertawa genit, tubuhnya gemetar. Separuh dari wajahnya sangat memikat, sementara separuh lainnya sangat menakutkan. Aku, Sufang, telah menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya sejak aku berada di dunia kecil. Pada awalnya, mereka juga mengatakan hal yang sama kepada aku. Namun, aku masih hidup dan sehat sekarang, dan musuh-musuh yang terus mengatakan bagaimana caranya bunuh aku dan siksa aku semuanya hilang. Kali ini tidak terkecuali, Sufang terkekeh. Dia sudah mati rasa terhadap klise seperti itu. Membual tak tahu malu. Anda dapat dianggap sebagai eksistensi yang tak terkalahkan di dunia besar, tetapi di hadapan saya, seorang ahli tertinggi alam dewa, Anda masih seekor semut rendahan. Aku bahkan tidak perlu melakukannya secara pribadi untuk membunuhmu. Perbaiki boneka mayat dan tekan orang ini. Ingat, aku ingin dia hidup. Kamu V. Dada Markis V tiba-tiba terbelah seolah dunia kematian telah terbuka. Aura kematian yang pekat melonjak keluar dari dalam. Saat aura kematian melonjak, tiga peti mati meluncur keluar. Peti mati ini semuanya compang kemping, seolah-olah telah terkubur di bawah tanah selama puluhan juta tahun. Mereka memancarkan aura busuk dan dingin. KKK. Tutup peti mati dengan cepat terbuka, dan tiga sosok melompat keluar dari peti mati. Seperti tiga sambaran petir hitam, mereka membawa aura kematian yang mengerikan dan kekuatan kematian saat mereka menerkam langsung ke arah Sufang. Ketiga sosok ini sebenarnya adalah tiga boneka mayat. Tubuh mereka ditutupi rambut hijau, dan mata mereka terbakar oleh nyala api hijau yang aneh. Kekuatan mereka telah melampaui ketinggian dunia besar, dan semuanya telah mencapai alam dewa. Bum-bum-bum. Sufang melompat dan meninju tiga kali berturut-turut. Di sekelilingnya, aura Dao Surgawi berputar dan bersiul. Ruang dan waktu berfluktuasi, dan galaksi mengalir. Dan matanya memancarkan cahaya halus dan misterius. Pada saat ini, sejauh matanya memandang, tidak ada rahasia Dao Surgawi untuk dibicarakan. Mengintip rahasia surga, melanggar semua hukum. Ternyata Sufang secara bersamaan menggunakan kemampuan tertinggi pengurayan ramalan surga, mata pencongkel surga. Siapa-siapa-siapa? Burung naga yang tergeletak di bahu Sufang menembakkan panah dewa matahari dari matanya sebelum berubah menjadi bentuk aslinya. Sufang segera mengaktifkan dunia batinnya, dan tidak ragu-ragu untuk mengonsumsi kekuatan Yin dan Yang, dan menggunakan mata pencongkel surga. Di saat yang sama, dia tidak segan-segan mengekspos kekuatan burung naga untuk membunuh boneka mayat setingkat dewa tersebut. Kalau tidak, mereka akan mendatangkan masalah besar baginya. Ketika panah dewa matahari mengenai boneka mayat, mereka langsung tersulut dengan api matahari ilahi yang menakjubkan, membakar daging ketiga boneka mayat dan secara paksa menahan aura menakutkan mereka. Dan tinju Sufang datang satu demi satu. Masing-masing tinjunya membombardir titik formasi di jantung boneka mayat. Ini adalah kemampuan tertinggi dari mata pencongkel surga, yang dapat melihat semua kekurangan. Di bawah tekanan dunia batin Sufang yang menghancurkan, formasi di jantung tiga boneka mayat pertama kali hancur, dan energi yang menopang kekuatan besar mereka runtuh. Kemudian, tubuh mereka hancur, dan salah satunya langsung hancur berkeping-keping. 1797 Bawah, api hijau aneh di mata Markis V berkedip-kedip saat dia terkejut dan patah hati. Masing-masing dari tiga boneka mayat telah mencapai tingkat ilahi, dan tubuh mereka sangat keras, sebanding dengan artefak ilahi. Mereka baru saja dibawa keluar ketika Sufang membunuh mereka. Bawah, Markis V tentu saja terkejut. Terlebih lagi, menyempurnakan ketiga boneka mayat ini bukanlah tugas yang mudah. Dia telah kehilangannya saat dia keluar. Bagaimana dia bisa mendapatkan nether? Markis V hampir setengah mati. Kekuatan hidup seorang ahli yang dibangkitkan telah lama menghilang. Bawah, Markis V secara alami tidak patah hati, tetapi kesadarannya yang kejam dan jahat dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa. Dia segera menjadi marah ketika api hijau jahat tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Tawa dari kultifator wanita cantik yang telah bangkit itu tiba-tiba berakhir. Matanya yang tidak rusak dipenuhi rasa tidak percaya. Di dunia kuno sepuluh ribu iblis, meskipun Su Fang telah menekan dua ahli demigod, Minggan dan Scarlet Wimbik Goblin, dia membiarkan ketiga ahli demigod melarikan diri. Kekuatan mereka paling banyak berada di puncak alam demigod dan masih jauh dari tingkat ilahi yang sebenarnya. Pada saat ini, Su Fang telah membunuh boneka mayat tingkat dewa dengan begitu mudah. Kekuatan sejatinya telah sepenuhnya mencapai tingkat ilahi, dan dia memiliki kekuatan tertinggi untuk menghancurkan ahli tingkat ilahi biasa. Sudah berapa tahun? Kecepatan peningkatan yang begitu mengerikan sungguh menantang surga. Kultifator wanita cantik yang telah bangkit secara alami tidak tahu bahwa setelah Su Fang mengolah dunia batinnya, dia telah menjarah semua jenis sumber daya dari penguasa iblis abadi kuno. Selain itu, dia telah memperoleh serum roh inti bumi dari gunung suci kunwu. Hal ini memungkinkan tubuhnya mencapai alam kesempurnaan agung, serta fisik dan dunia batinnya yang lain, untuk berubah. Sudah lebih dari seribu tahun sejak pertempuran besar di dunia kuno sepuluh ribu iblis. Namun, Su Fang memiliki tempat tinggal gua waktu Su Yun Kong, yang setara dengan budidaya selama lebih dari sepuluh ribu tahun. Karena berbagai alasan, peningkatan Su Fang bisa dikatakan pesat. Pertumbuhannya tidak mungkin lambat. Setelah membunuh tiga boneka mayat tingkat ilahi, Su Fang tidak menunjukkan rasa puas diri sedikitpun. Mata Markis V dipenuhi dengan kesungguhan. Semut dari dunia yang hebat, kamu membunuh tiga boneka pemurni mayatku. Aku akan melahap kekuatan hidupmu dan memurnikan tubuhmu menjadi boneka. Su Fang telah membunuh tiga boneka pemurni mayat yang kuat. Kain kafan. Markis V sangat marah. Anda. Markis V memisahkan tangannya, dan semburan abu-abu mematikan keluar dari selas-sela telapak tangannya. Di dalam aliran ki kematian, banyak makam yang naik dan turun, samar-samar terlihat. Ketika makam itu menjadi nyata, darah mengalir di batu nisan tinggi di depan setiap makam dan dengan cepat mengembun menjadi sebaris kata. Makam Su Fang. Dalam sekejap. Setiap makam mengeluarkan garis hitam ketiadaan yang gelap dan jahat, yang langsung muncul di atas kepala Su Fang dan terhubung dengan Su Fang. Kekuatan korosif gelap yang mengerikan dengan ganasnya menelan ki darah Su Fang. Kekuatan hidup Su Fang dengan cepat tersedot oleh benang hitam kehampaan ke dalam kubur. Nama Su Fang di batu nisan menjadi lebih cerah, dan bayangan Su Fang sama-samar muncul di batu nisan. Anda, Markis V tertawa aneh. Su Fang, ini adalah kekuatan suci tertinggi yang ku pegang sebelum aku jatuh di dunia ilahi. Itu disebut kutukan 10 ribu kematian. Setelah saya dibangkitkan, saya meminjam kekuatan dewa jahat tertinggi. Kekuatan ilahi ini menjadi kekuatan ilahi bawaan saya, dan kekuatannya berlipat ganda. Bahkan ahli dunia ilahi pun tidak bisa lepas dari kutukan 10 ribu kematianku. Dengan penindasan kutukan 10 ribu kematian, apalagi Anda. Di tengah tawa, tawa aneh datang dari kuburan yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah 10 ribu hantu sedang tertawa bersama. Itu sangat menyeramkan dan menakutkan. Para pembudidaya, goblin besar, dan ahli iblis yang dibangkitkan dari dunia besar tidak dapat menggunakan teknik budidaya dan kekuatan ilahi yang mereka miliki ketika mereka masih hidup. Bahkan kesadaran mereka pun musnah, hanya menyisakan naluri jahat dan kekerasan. Semakin kuat ahli yang dibangkitkan ketika mereka masih hidup, semakin banyak mereka dapat memulihkan sebagian kekuatan dan kesadaran mereka setelah dibangkitkan. Sufang terkejut karena para dewa dunia besar dapat menggunakan kekuatan jahat dunia untuk mengubah kekuatan ilahi mereka sejak mereka masih hidup menjadi bakat yang mirip dengan Big Goblin. Anda. Saat Markis V berbicara, semburan kuburan bergulung ke arah Sufang, hendak melahap Sufang. Benang hitam kehampaan dengan panik mengebor ke dalam tubuh Sufang, menyebabkan kekuatan hidup Sufang terkuras lebih cepat. 10 ribu kutukan kematian, kutukan 10 ribu kematian, itukah kutukan dari jalan yang jahat? Sufang kaget dan tertegun. Roh Kidarma Ungu baru saja berubah dan memperoleh kemampuan baru, dan segera setelah itu, dewa yang bangkit muncul dan menggunakan kutukan jahat. Itu terlalu kebetulan. Ini bukan suatu kebetulan. Ini adalah keberuntungan yang dibawa kepadamu oleh Roh Kidarma Ungu. Suara Luofeng dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa iri. Roh Kidarma Ungu memberi Anda keberuntungan tertinggi. Bahkan jika bencana datang, itu akan memberi Anda kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan bencana tersebut. Harta surga dan bumi ini terlalu menantang surga. Mau tak mau aku ingin membunuhmu dan merebut harta karun itu. Sayang sekali Ahzi tidak menyukaimu. Su Fang tertawa keras. Kemudian, dia mengeluarkan jimat keberuntungan Ungu dan mengupas aliran Qi dan darah untuk menyatu ke dalamnya. Membelanjakan. Cahaya Ungu ilusi melonjak dari jimat itu, meletus dengan kekuatan ilahi tertinggi yang menyapu semua kemalangan dan kutukan, melindungi Su Fang. Sepuluh ribu itu. Ketika benang hitam ketiadaan yang dibentuk oleh kutukan kematian V menyentuh cahaya Ungu, itu seperti seutas benang yang menyentuh nyala api. Ia segera terbakar dan terbakar sepanjang perjalanan kembali. Kekuatan ilahi dari jimat keberuntungan Ungu meresap ke dalam makam melalui benang hitam yang terbakar. KKK. Semburan suara ledakan terdengar, dan makam yang tak terhitung jumlahnya retak seperti jaring laba-laba. Roh Kidarma Ungu melahap keberuntungan untuk menciptakan jimat keberuntungan Ungu. Tidak hanya membawa keberuntungan, tapi juga bisa menahan serangan tipe kutukan. Kemampuannya sungguh menantang surga. Semut. Kamu, bagaimana kamu bisa memiliki kemampuan untuk menahan sepuluh ribu milikku? Kemampuan V kutukan kematian. Markis V memandang Su Fang seolah-olah dia melihat hantu. Itu terlalu sulit dipercaya. Aku, Su Fang, memiliki keberuntungan tertinggi. Bahkan Dao Surgawi tidak dapat menekanku, apalagi kamu, dewa yang telah mati entah berapa puluh ribu tahun. Su Fang berkata dengan dominan. Di saat berikutnya, Su Fang memasuki kondisi hidupnya dan menyatukan pagoda 6 Jalan Suan Huang Semua komandan dan komandan junior di enam ruang artefak Dao Pagoda 6 Jalan Suan Huang mencurahkan seluruh kekuatan mereka ke dalam harta sihir yang mengikat kehidupan mereka. Kemudian, melalui harta sihir yang mengikat kehidupan mereka, mereka menyatu dengan tubuh Su Fang. Kali ini, Su Fang menggunakan tubuh alam sempurna dan kekuatan ilahi dari harta sihir yang mengikat hidupnya secara ekstrim. Kekuatan semua komandan dan komandan junior meledak tanpa syarat. Kekuatan yang mengalir ke tubuh Su Fang terlalu agung. Hal ini menyebabkan Pagoda 6 Jalan Suan Huang bergetar, seolah tidak mampu menahan beban. Tubuh alam sempurna Su Fang juga menderita karena terlalu banyak kekuatan. Retakan muncul di kulitnya, dan darah merembes keluar dari sana. Bagaimana seorang kultifator dari dunia besar bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, bahkan jika dia memiliki tubuh alam sempurna primordial? Mata Markis V mencerminkan pemandangan puluhan ribu Big Goblin yang mengeluarkan kekuatan mereka pada saat yang bersamaan. Dia segera berteriak ketakutan. Ledakan! 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 Dalam kondisi hidupnya, Su Fang berubah menjadi naga biru yang panjangnya lebih dari dua ribu kaki. Setelah mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi, tubuh besarnya bergetar secara mengejutkan. Aura iblis membubung ke langit, membawa aura yang tak terhentikan dan mendominasi. Di bawah kekuatan ilahi yang menakutkan dan sakral serta dampak yang menakjubkan dari naga ilahi, makam-makam itu hancur dan runtuh lapis demi lapis. Dan wujud naga dewa Su Fang langsung menyerang Hades. Di depan Markis V, tanduk naga di kepalanya menghantam dadanya. Retakan! Retakan! Neraka! Tulang yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Markis V hancur. Sebuah lubang besar muncul di dadanya, dan dia terlempar ribuan mil jauhnya seperti bola meriam. Semut! Kamu berhasil membuatku marah. Aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Neraka! Markis V jatuh ke dalam keadaan hirup ikuk. Dewa jahat tertinggi, beri aku kekuatan tertinggi. Neraka! Markis V membuka tangannya dan melihat kelima matahari jahat berwarna merah darah di langit. Dalam sekejap, ada hubungan halus antara dia dan Evil Suns. Kekuatan kematian ilahi yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Aura jahat antara langit dan bumi ditekan oleh Hades. Aura Markis V menyapu, dan kekuatan jahat menyelimuti laut darah. Lima matahari jahat melayang di atas laut darah. Seluruh kekuatan antara langit dan bumi diselimuti oleh kekuatan jahat. Sulit bagi para penggarap dari dunia besar untuk menggunakan kekuatan ilahi apapun yang dapat mengekstraksi esensi dari langit dan bumi atau meminjam kekuatan dari bintang-bintang. Para dewa dunia besar dibelenggu dan dibatasi. Awalnya sulit bagi mereka untuk memobilisasi kekuatan langit dan bumi dan menggunakan kekuatan ilahi yang dapat melanggar aturan Dao Surgawi. Tapi sekarang, Hades, Markis V berkomunikasi langsung dengan Evil Suns dan meminjam kekuatan dari lima Evil Suns. Dia bisa mengekstrak esensi dari kekuatan jahat antara langit dan bumi dan menggunakan kekuatan dewa jahat yang hanya bisa digunakan di dunia besar. Langit sebagai penutupnya, bumi sebagai peti matinya. Tekan Ki kematian dengan cepat mengembun menjadi tutup peti mati yang sangat besar. Laut darah di bawah Sufang juga melonjak dengan ganas, mengembun menjadi peti mati besar yang berdarah. Kekuatan penekan yang menakjubkan yang seolah mampu mengubur langit dan bumi membuat Sufang sulit bergerak. Ledakan Tutup peti mati dan peti mati tertutup rapat, menekan Sufang di dalam. Peti mati besar yang mengubur langit dan bumi dengan cepat menyusut. Pada saat yang sama, Deat Ki yang padat berguling dan berkumpul menuju peti mati, berubah menjadi tanah. Kuburan setinggi seribu kaki yang memancarkan aura kematian yang menyeramkan muncul. Kemudian, lima matahari jahat berubah menjadi lima tanda dewa berwarna merah darah yang mendarat di kuburan dan menyegelnya. Sebuah batu nisan mengembun di depan kuburan, dan kata-kata berwarna merah darah itu mengejutkan. Makam Sufang, mengambang, sembilan kebenaran sembilan matahari. Seorang kultifator dari dunia besar sebenarnya memaksa saya untuk meminjam kekuatan dewa jahat tertinggi untuk menyegelnya. Ini di luar dugaan saya. Untungnya, orang ini belum mencapai alam ilahi. Kalau tidak, saya tidak hanya tidak akan mampu menekannya, tetapi saya juga akan ditekan olehnya. Tidak kusangka karakter yang menentang surga akan muncul di dunia hebat. Neraka. Markis V berkata dengan rasa takut yang masih ada saat dia menyerap aura jahat dan memulihkan tubuhnya. Sangat disayangkan tentang tubuh yang sempurna dan tubuh yang murni, kultifator wanita yang menggoda itu mengjilat bibirnya dan mengungkapkan ekspresi penyesalan. Tiba-tiba. Siapa-siapa-siapa. Lapisan cahaya merah tiba-tiba muncul di kuburan, lalu berubah menjadi api yang dengan cepat menyebar ke seluruh kuburan. 1798. Ternyata Sufang telah mengaktifkan cermin suci primordial chaos dan melepaskan api sejati sembilan yang. Seberapa mendominasi sembilan yang true fire? Sembilan yang true fire milik Sufang sudah memiliki karakteristik api ilahi. Api itu berada di atas api apapun di dunia besar dan tidak kalah dengan api ilahi biasa. Namun, dibandingkan dengan sembilan api sejati yang dilepaskan oleh cermin ilahi, kekuatannya bahkan tidak seper sepuluh ribu. Dapat dilihat betapa kuatnya sembilan yang true fire. Selain itu, sembilan yang true fire adalah yang true fire tertinggi yang dapat menahan semua kekuatan jahat. Oleh karena itu, hampir selalu berhasil bila digunakan untuk menekan big goblin, binatang iblis, dan membangkitkan ahli. Bawah, Marcus V menggunakan kekuatan yang jahat untuk membuat makam yang bisa mengubur langit dan bumi. Ia bahkan bisa menekan para ahli dari dunia ilahi, namun ia tidak dapat menahan kekuatan suci tertinggi dari cermin suci kekacauan primordial. Meskipun Su Fang tidak dapat mengaktifkan cermin ilahi untuk melepaskan kekuatan mengerikan dari melahap dan memurnikan bintang, dia dapat menggunakan kekuatan sembilan yang untuk mengaktifkan api sejati sembilan yang Saat sembilan yang api sejati dimuntahkan dan dibakar, neter. Kekuatan suci Marcus V segera dibakar selapis demi selapis. Pertama, peti mati yang membelenggus Su Fang, lalu makam yang dipadatkan dari aura kematian. Di bawah kekuatan ilahi tertinggi dari cermin ilahi, cermin itu hancur. Cermin suci primordial chaos terlalu menantang surga, dan sembilan yang true fire yang dilepaskannya dapat menahan para ahli yang telah bangkit. Su Fang tidak berani menggunakan neter untuk mengekspos cermin ilahi di depan Marcus V. Ada pun neter. Su Fang tidak peduli dengan Marcus V, tapi Su Fang tidak punya pilihan selain takut pada dewa jahat tertinggi. Su Fang tidak tahu keberadaan mengerikan seperti apa dewa jahat ini. Kekuatan yang dilepaskannya saja sudah cukup untuk membentuk lima matahari dewa di langit. Kekuatannya berada di luar imajinasi Su Fang. Terlebih lagi, dewa jahat ini dapat meminjam kekuatan lima matahari jahat untuk menurunkan keinginannya ke dunia besar. Jika dia menemukan cermin ilahi, Su Fang tidak berani membayangkan masalah apa yang akan ditimbulkannya. Oleh karena itu, Su Fang sangat berhati-hati kali ini. Ketika dia berada di dalam cermin ilahi, dia dengan sengaja menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menyembunyikan aura dirinya dan cermin ilahi. Setelah melarikan diri dari makam, dia segera menyingkirkan cermin ilahi. Marcus V juga tidak bisa merasakan apa yang terjadi di dalam makam. Anda, siapa yang merasa bangga atau menyesal terhadap Su Fang? Ketika Marcus V dan wanita yang dibangkitkan dan menggoda itu melihat Su Fang, mereka terkejut. Engah! Kemampuan ilahinya telah rusak. Anda! Marcus V mendapat serangan balik dari kekuatannya, dan kekuatan jahat merajalela di tubuhnya, menyebabkan dia tanpa sadar memuntahkan aliran deat Ori Ginki, menyebabkan auranya layu. Jadi bagaimana jika kamu membangkitkan dewa? Masih sulit untuk menekan Su Fangku. Begitu suara dominan Su Fang terdengar, serangkaian suara ledakan datang dari tubuhnya. Tubuhnya tumbuh dengan cepat, dan arus listrik kemasan menyala dan mengalir di tubuhnya. Dalam sekejap mata, Su Fang berubah menjadi raksasa setinggi seribu kaki yang dipenuhi aura suci tertinggi. Dia seperti dewa perang, dan aura mengerikannya mengguncangki asal kematian yang padat di sekitarnya. Segera setelah itu, Su Fangda mengambil satu langkah ke depan, menempuh jarak seribu mil dengan satu langkah. Kemudian, dia meledakan telapak tangan emas besar dengan aura menakutkan yang dapat menekan langit dan bumi. Wanita yang menggoda itu seperti seekor lalat. Di bawah kekuatan ilahi mengerikan yang dilepaskan oleh Su Fang, yang berada dalam kondisi tubuh berlian raksasa, dia tidak dapat menahan diri sama sekali dan dengan kejam dikirim terbang. Bam! 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 Su Fang yang bertubuh raksasa mengambil langkah maju di udara, dan dalam sekejap, dia sampai pada Anda. Di depan Markis V, lengannya bergetar, dan palem Herkulean Divine miliknya meledak. Kamu, yang baru saja terluka parah. Markis V, mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sebuah batu nisan hitam muncul di depannya, memancarkan aura suram dan jahat, menghalangi di depannya. Ledakan! Ledakan! Di bawah kekuatan ilahi yang mendominasi dari telapak ilahi Herkulean, yang mengandung kekuatan ilahi yang yang paling murni, angin palem menyapu aura suram dan jahat dari batu nisan. Serangan telapak tangan pertama menghantam batu nisan, menghancurkannya. Sebelum gelombang kejut dari serangan telapak tangan pertama menghilang, serangan telapak tangan kedua menyusul, menyelimuti Anda. Markis V. Beraninya seekor semut dari dunia hebat bersikap begitu sombong di hadapanku. Batu nisan itu adalah kamu. Markis V menghela nafas. Setelah dia meraum dengan marah, aura mematikan di dunia melonjak. Pada saat ini, seolah-olah semua kekuatan jahat di dunia telah berkumpul di tubuhnya. Kemudian, dengan sebuah lompatan, dia melancarkan teknik tinju yang dapat menghancurkan dunia. Ledakan. Di bawah kondisi tubuh intan raksasa, tinju besar Sufang, yang seperti gunung, bertabrakan dengan Anda. Tinju Markis V bertabrakan. Dua kekuatan yang melampaui batas kekuatan manusia di dunia besar bertabrakan. Ini adalah tabrakan yang kuat dan mendominasi. Dalam sekejap, langit dan bumi seolah-olah runtuh. Tabrakan itu mengguncang langit, dan total enam matahari dewa kehilangan warnanya. Lautan darah di bawahnya terguncang hingga membubung ke langit. Darah mewarnai dunia menjadi merah. Kepala yang sangat besar itu juga mengeluarkan serangkaian suara retakan akibat tabrakan tersebut. Seolah-olah es telah meledak, kepalanya langsung retak, bahkan ada bagian yang roboh. Para ahli yang dibangkitkan yang hidup di kepala besar pada dasarnya berada di alam dao. Mereka yang berada di bawah dao rilem tingkat tinggi telah terbunuh oleh gelombang kejut. Alam dao tingkat tinggi dan alam dao tingkat tinggi puncak juga telah dilukai oleh kekuatan ilahi yang murni Sufang. Tabrakan para ahli tingkat dewa sebenarnya sangat menakutkan. Tubuh besar Sufang terguncang dan mundur ribuan mil jauhnya. Dia segera kembali ke keadaan normal dari keadaan raksasanya. Kali ini, menggunakan tubuh intan raksasa telah menghabiskan lebih dari setengah energi yang miliknya. Banyak bagian tubuhnya yang hancur. Dadanya telah dirusak oleh Yu Yue. Aura mematikan Markis V yang mengerikan meresap ke dalam daging dan darahnya, merusak vitalitasnya dengan suara mendesis. Pada saat itu, Dragon Bird menyemburkan api yang menyerupai terik matahari dan mendarat di area yang terluka. Dragon Bird lahir dengan bantuan energi yang dan energi darah Sufang. Kekuatannya tidak hanya tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Sufang, tetapi juga memiliki efek nutrisi yang menakjubkan. Terlebih lagi, kekuatan ilahinya yang menakjubkan dengan cepat memurnikan Aura mematikan yang seperti belatung. Pada saat yang sama, Sufang juga mengaktifkan kemampuan pemulihan tubuh sejati teratai hitam dan tubuh sejati penakluk naga. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan. Dia dengan cepat melahap sejumlah besar pil dan benda spiritual di tubuhnya untuk memulihkan vitalitas dan energi yang yang habis. Pada saat yang sama, Dragon Bird juga terserap ke dalam dunia batin Sufang. Seolah-olah itu memberinya makan, ia memuntahkan api yang murni yang menakjubkan, membantu Sufang dengan cepat memulihkan energi yang yang habis. Setelah melangkah ke transformasi ke-6, meskipun sangat sulit bagi Meridian yang transformasi ke-7 untuk dilahirkan di dunia besar, bertahun-tahun budidaya sembilan yang sembilan transformasi yang gigi bukannya sia-sia. Hal ini menyebabkan berat dan kualitas 54 Meridian yang miliknya mengalami transformasi yang signifikan. Meridian yang juga menjadi lebih luas, dan kecepatan pemulihan energi yang miliknya hampir dua kali lipat. Hanya dalam beberapa detik, energi yang Sufang telah pulih sebesar 20-30%. Meskipun dia tidak bisa lagi menggunakan tubuh berlian raksasa besar, itu lebih dari cukup untuk menjaga sirkulasi kekuatan dunia batinnya. Sialan, itu adalah tubuh kematian yang dipersiapkan untuk kesadaran dewa jahat tertinggi untuk turun ke dunia besar. Markis V menjadi gila. Ternyata kepala raksasa ini diciptakan oleh ahli kebangkitan dunia besar yang telah membunuh banyak penggarap, goblin besar, dan iblis. Dia telah menghilangkan energi darah mereka dan menggunakan teknik jahat terlarang untuk menciptakannya. Itu secara khusus dipersiapkan agar kesadaran dewa jahat turun ke dunia besar. Dengan kesadaran dewa jahat yang berada di kepala, itu setara dengan memiliki avatar yang kuat. Itu bisa dengan mudah menyapu dunia besar. Selain itu, kegunaannya lebih besar. Ketika avatar tersebut tumbuh hingga ketinggian yang cukup, ia dapat memasuki dunia surgawi dari dunia besar dan melaksanakan rencana besar yang akan mengejutkan dunia surgawi. Pada akhirnya, kepala raksasa itu sebenarnya berada di antara Sufang dan Neter. Markis V telah terluka parah dalam pertempuran itu. Meski belum hancur, dibutuhkan banyak tenaga, sumber daya, dan waktu untuk pulih. Bawah Meskipun Markis V telah diperintahkan untuk datang ke dunia besar, konsekuensi serius apa yang akan terjadi jika menghancurkan rencana tertinggi dewa jahat? Bawah Markis V tidak berani membayangkannya, jadi dia melampiaskan semua ketakutan dan kemarahannya pada Sufang. Bawah Markis V mengendalikan aura kematian langit dan bumi dan menerkam Sufang seperti binatang gila. Bawah Markis V berasal dari segudang dunia. Meskipun dia sangat kuat, dia terbelenggu oleh hukum dao surgawi dunia besar, membuatnya sulit untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Pada saat itu, dia meminjam kekuatan jahat untuk bergerak secepat kilat, mencapai batas dunia besar. Dengan cepat, dia menempuh jarak ratusan ribu kilometer. Namun, Sufang bahkan lebih cepat. Sufang mengaktifkan kekuatan dunia di dalam tubuhnya, tetapi di luar dunia besar, dia sama sekali tidak terbelenggu oleh kekuatan dunia besar. Sufang melampaui batas dunia besar dan melakukan perjalanan melalui kehampaan sesuai keinginannya. Bawah Markis V, dewa dunia segudang yang telah bangkit, sebenarnya tidak bisa menangkap bayangannya. Ledakan, 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 Sufang melancarkan serangan sengit ke kepala raksasa itu. Dunia di dalam tubuhnya mengeluarkan kekuatan mengerikan yang dapat membelah langit dan bumi. Pada saat yang sama, Sufang juga mengaktifkan kekuatan samsara mata air kuning dan segel samsara empat musim. Sungai bintang mengalir, dan energi alami dari logam, kayu, air, api, tanah, dan guntur melolong dan mendatangkan malapetaka. Empat musim dan samsara ruang waktu berevolusi dan menyapu kepala raksasa itu. Sebagian besar kepala roboh, dan fitur wajah yang seperti aslinya berubah hingga tak bisa dikenali lagi. Salah satu matanya jatuh ke dalam lubang hitam besar, dan batang hidungnya patah. Ada lubang besar di mana-mana di wajahnya. Sungguh pemandangan yang tragis. 99 Matahari Sejati Tidak diketahui berapa banyak ahli yang dibangkitkan yang hancur menjadi abu akibat serangan gila Sufang. Setidaknya sepertiga ahli top di atas alam dao dibunuh oleh Sufang. Sufang, jika kamu punya nyali, lawan aku langsung. Raungan marah Markis V terdengar. Belanda, Markis V, jika kamu punya nyali, tekan kekuatanmu ke level dunia hebat dan lawan aku. Sufang menanggapinya dengan tawa mengejek, tapi dia tidak menahan diri. Tubuhnya diselimuti oleh kekuatan ilahi dunia di dalam tubuhnya, dan dia langsung memasuki mulut kepala raksasa itu dan keluar dari belakang. Bawah, kecepatan Markis V tidak dapat menekan Sufang, dan ahli kebangkitan lainnya tidak dapat membantu banyak. Mereka hanya bisa menyaksikan Sufang dengan ceroboh menghancurkan kepala raksasa itu, yang penuh lubang dan hampir hancur. Sufang, aku pasti akan membunuhmu, aku pasti akan membunuhmu. Bawah, raungan jengkel Markis V bergema ke segala arah. Ahli kebangkitan yang tak terhitung jumlahnya di bawah alam dao dalam radius 100 ribu mil terbunuh oleh aumannya di tempat 1799. Sufang keluar dari kepala raksasa itu dengan pecahan harta karun ajaib di tangannya. Itu adalah bagian dari 10 ribu manifestasi Dharma. Fragmen ini telah ditempatkan di dalam kepala oleh ahli yang dibangkitkan untuk membuat sebuah aray. Dengan kemampuan 10 ribu manifestasi Dharma untuk mengubah ilusi dan jasmani, ia memadatkan aura mematikan dan mempercepat pembentukan kepala. Saya masih membutuhkan dua bagian kecil lagi untuk mengumpulkan 10 ribu manifestasi Dharma. Saya tidak tahu di mana kedua pecahan kecil ini berada. Saya hanya bisa mencarinya secara perlahan melalui penguasa Medan Perang Iblis Abadi. Namun, selama Miaomi bisa pulih, tidak masalah jika saya tidak dapat menemukan dua pecahan kecil ini. Dengan fragment 10 ribu manifestasi Dharma di tangan, ahli yang dibangkitkan telah menderita banyak korban. Tujuan perjalanan ini telah tercapai, dan kami juga telah menghancurkan kepala raksasa yang sangat penting bagi ahli yang dibangkitkan. Kita bisa pergi sekarang. Tanpa diduga bertemu dengan dewa yang dibangkitkan, meskipun itu agak berbeda dari yang dia harapkan, dia telah mencapai tujuannya. Su Fang tidak ingin mengikuti misteri lagi. Markis V terus mengganggunya. Misteri ini, Markis V sangat kuat, dan tempat ini jelas merugikan Su Fang. Meskipun Su Fang telah mematahkan abicinanya dan melukainya, Su Fang telah menggunakan hampir seluruh kekuatannya. Hampir mustahil untuk membunuhnya, kecuali dia bergabung dengan Su Wan Zen untuk mengaktifkan cermin suci asal dan membunuhnya seperti bagaimana dia membunuh penguasa sungai darah. Aku akan mencari kesempatan untuk membunuh dewa yang dibangkitkan ini di masa depan. Ayo pergi. Su Fang mengaktifkan kekuatan dunia dan hendak melakukan perjalanan melalui kehampaan. Su Fang, bahkan jika kamu melarikan diri ke berbagai dunia, aku bersumpah akan membunuhmu. Misteri. Markis V jauh lebih kuat dari Su Fang, tetapi tidak mungkin dia menahan Su Fang di sini, apalagi membunuhnya. Dia hanya bisa mengaum tanpa daya. Tiba-tiba, lima matahari berwarna merah darah di langit tiba-tiba meredup sedikit. Segera, keinginan jahat dan sangat kuat menelan aura mematikan dan aura mematikan antara langit dan bumi dan menyatu ke dalam kepala raksasa yang hampir hancur. Kepala raksasa itu tampak hidup dalam sekejap. Meskipun rusak, ia memiliki kemauan tertinggi yang berada di atas Dao Surgawi. Bahkan Dao Surgawi dari dunia yang besar tidak dapat menekannya. Dunia seakan membeku, dan Su Fang tidak bisa bergerak sama sekali. Su Fang terkejut. Luo mengeluarkan raungan yang menggelegar, itu adalah kesadaran dewa jahat itu. Ayo pergi. Su Fang merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Tanpa ragu, dia melepaskan kekuatan dunia batinnya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan cermin suci asal di dalam dunia batinnya. Kekuatan ilahi sembilan yang true flame tersapu, membakar belenggu di sekitarnya sebelum menghilang ke dalam kehampaan. Tuan dewa jahat telah turun ke dunia besar. Anda, Markis V sangat gembira. Namun, di saat berikutnya, dia putus asa. Justru karena ketidakmampuannya, dewa jahat tertinggi turun ke dunia besar kesadaran Dao. Jika dewa jahat marah, bagaimana mungkin dia masih ada? Anda, di dalam. Kepala raksasa itu berbicara dengan suara yang sepertinya datang dari dunia lain, sangat halus dan sangat dingin. Bawahanmu tidak kompeten, tolong hukum aku, Tuan dewa jahat. Anda, Markis V gemetar saat dia berlutut di kehampaan. Tahukah kamu harga seperti apa yang harus dibayar oleh kesadaran kursi ini untuk melewati segel dan melewati belenggu dunia antara dunia besar dan dunia ilahi? Bahkan keberadaan dunia besar tingkat rendah tidak dapat dihapus, dan Anda hampir menghancurkan klon kursi ini. Apa gunanya memilikimu? Kepala berbicara dengan suara yang agung, menyebabkan Anda. Seluruh tubuh Markis V bergetar tanpa henti. Bagaimana dia masih bisa berbicara? Cahaya merah darah memancar dari mata kepala, menyelimuti Anda. Di tubuh Markis V, kamu. Markis V tidak punya keinginan untuk melawan sama sekali, apalagi kemampuan untuk melawan. Saat dia hendak membunuhmu, ketika Markis V hendak membunuhnya, kepala itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Eh, kenapa aura ini begitu familiar? Itu juga membuat kursi ini merasakan sedikit ketakutan. Ternyata Su Fang telah mengaktifkan cermin suci asal dan melepaskan api sejati sembilan yang meninggalkan aura dalam kehampaan. Meskipun aura ini sangat lemah, ia masih ditangkap oleh kesadaran dewa jahat. Anda, belenggu di tubuh Markis V menghilang, dan kemudian dia terkejut. Aura yang bisa membuat dewa jahat tertinggi merasa takut. Kekuatan mengerikan macam apa yang bisa memiliki aura menakjubkan seperti itu. Aneh, kenapa ada aura di dunia hebat yang membuat jantungku berdebar-debar? Kepala besar itu mengerutkan kening, memperlihatkan ekspresi terkejut. Setelah berpikir sejenak, kepala itu berkata, sayang sekali kesadaran kursi ini telah melemah hingga ekstrim setelah melewati segel dan belenggu dunia. Sulit untuk merasakan apa aura ini. Aneh, sangat aneh. Lupakan saja, kali ini, kursi ini secara pribadi akan mengambil tindakan dan melenyapkan keberadaan tingkat rendah di dunia besar ini. Meskipun kursi ini telah menembus segel dan mendapatkan kembali kebebasan selama seratus ribu tahun, saya tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Kursi ini ingin melihat apa itu. Membelanjakan. Saat suara agung dewa jahat itu jatuh. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di antara alis kepala besar itu. Itu sangat dalam, dan lingkaran cahaya merah gelap yang aneh muncul di dalamnya. Pada akhirnya, ia mengembun menjadi matahari. Seperti lima matahari darah di langit, warnanya merah tua, seolah-olah terkondensasi dari darah hitam. Itu berkedip dengan lingkaran darah yang jahat dan aneh. Siapa? Siapa? Ci! Dari lautan darah di bawah, seberkas cahaya darah terbang keluar dan jatuh ke darah matahari di antara kedua alis. Saat lingkaran darah berkedip, setiap seberkas cahaya darah segera mengembun menjadi pola darah misterius. Di dalam pola darah, ada bayangan samar. Ada sosok manusia, goblin besar, iblis, dan segala macam keberadaan aneh. Bayangan itu dengan panik meronta dan mengaum, memancarkan aura yang sangat dahsyat. Lautan darah di bawah terbentuk dari darah manusia, iblis, iblis, dan ras aneh lainnya yang tak terhitung jumlahnya di dunia besar yang telah dibunuh oleh para ahli yang dibangkitkan. Isinya pikiran jahat yang ditinggalkan oleh makhluk-makhluk ini sebelum mereka mati. Pada saat ini, kesadaran dewa jahat secara paksa memisahkan mereka dari lautan darah dan memadatkannya menjadi pola darah. Dalam sekejap, di celah dalam di antara alis kepala besar itu, lapisan pola darah melonjak. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya bergoyang, dan gelombang aura jahat membara dengan liar. Sepuluh ribu jiwa yang membakar kebencian, pergi. Di celah antara alis kepala besar itu, pola darah pekat tiba-tiba muncul. Jumlahnya sangat banyak sehingga sulit untuk dihitung. Pola darah yang tak terhitung jumlahnya tumpang tindih dan akhirnya terkondensasi menjadi rune seukuran telapak tangan. Kemudian, secara spontan terbakar, berubah menjadi cahaya berdarah dan menghilang di antara langit dan bumi. Bawah, Markis V mengungkapkan senyuman sinis. Su Fang, Tuan Dewa Jahat secara pribadi melemparkan kutukan darah jiwa pembakaran sepuluh ribu kebencian. Meskipun itu dilemparkan dengan bantuan pikiran jahat dari makhluk tingkat rendah di dunia besar sebelum mereka mati, bagaimana kamu bisa menolaknya? Anda menyebabkan kursi ini dihukum oleh Dewa Jahat. Kamu benar-benar pantas mati. Suara Dewa Jahat datang dari kepala besar itu. Belanda, V, bawa orang ini ke tempat duduk ini. Pada saat ini, Su Fang telah melakukan perjalanan melalui kehampaan, meninggalkan wilayah ahli yang dibangkitkan, dan muncul di reruntuhan curang. Bas Dengungan-dengungan Teknik penyusutan kehidupan dan pengurayan mistik ekspansi surgawi, Rune Dao, dan Rune Sejati meledak pada saat yang sama, memperingatkan Su Fang bahwa krisis hidup dan mati akan segera terjadi. Keributan itu begitu hebat sehingga belum pernah terjadi sebelumnya. Usaran Yin Yang yang dibentuk oleh pengurayan mistik ekspansi surgawi dan Rune Sejati hampir diselimuti oleh lapisan cahaya berdarah. Sialan, kesadaran Dewa Jahat sebenarnya menyerangku secara pribadi. Su Fang gemetar ketakutan, dan hawa dingin merembes keluar dari tubuhnya, seolah-olah dia berada di dunia es dan salju. Dalam perang besar wilayah abadi, kesadaran Dewa Jahat juga turun untuk menyelamatkan Minggan. Saat itu, dia tidak menunjukkan banyak kekuatan. Dia tidak menyangka Dewa Jahat akan menyerang secara pribadi kali ini. Bagaimana mungkin Su Fang tidak kaget membelanjakan? Cahaya berdarah muncul dari udara tipis. Gelombang aura jahat melonjak, menyebabkan kesadaran Su Fang langsung memasuki kondisi mengamuk. Pada saat yang sama, ki sejati dan energi di tubuhnya menjadi tidak terkendali. Bahkan yang kinya pun sama, meledak dan terbakar tak terkendali. Luo Bao berteriak dengan keras, itu adalah kutukan darah tertinggi dari sosok maha kuasa jalan jahat di alam semesta. Hati-hati. Lampu merah ini muncul terlalu tiba-tiba dan kecepatannya terlalu cepat. Itu melesat ke arah gelabela Su Fang seperti sambaran petir berdarah. Sebelum kutukan darah menghantam Su Fang, aura yang dilepaskannya saja yang terpancar ke Su Fang, menyebabkan tubuh fisik Su Fang yang sempurna dengan cepat menyusut. Dalam sekejap, dia kehilangan hampir seperlima ki darahnya, dan kesadaran roh primordialnya juga menjadi tidak terkendali. Lampu merah secara alami dibentuk oleh kutukan darah pembakaran jiwa dewa jahat. Begitu memasuki tubuh Su Fang, ia akan langsung dirusak oleh niat jahat. Kemudian akan membakar jiwanya, tubuh fisiknya, dan segala sesuatu yang lain. Belum lagi Su Fang, bahkan para ahli dunia ilahi setingkat master dunia-dunia kecil akan dibakar oleh kutukan darah pembakaran jiwa 10 ribu kebencian. Terlebih lagi, ini hanyalah seutas kesadaran dewa jahat, yang menggunakan kehidupan alam semesta untuk melemparkannya. Jika dewa jahat sendiri yang melemparkannya, bahkan luobau tidak dapat membayangkan betapa kuatnya itu. Bahkan jika Su Fang memiliki kemampuan pemulihan yang kuat dan klon air darah, masih sulit baginya untuk lolos dari penindasan kutukan darah. Semuanya akan terbakar oleh kutukan darah. Kepulan, Kepulan, Kepulan. Saat cahaya berdarah hendak menyentuh tubuh Su Fang, tiga sinar cahaya ungu keluar dari glabela Su Fang pada saat yang hampir bersamaan, bertabrakan dengan cahaya berdarah. Cahaya berdarah itu dikirim terbang 10 kaki jauhnya, dan sebuah tanda berwarna darah muncul. Bang, Bang, Bang. Tiga sinar cahaya ungu adalah jimat rune keberuntungan ungu yang diciptakan oleh roh hukum Ki ungu yang melahap nasib ras iblis. Ketika mereka merasakan serangan kutukan darah jahat, mereka secara otomatis tampak menahan kutukan darah tersebut. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, jimat rune keberuntungan ungu dan kutukan darah bertabrakan tidak kurang dari seribu kali. Cahaya ungu dan cahaya berdarah bertabrakan, melindungi takdir tertinggi Su Fang dan kutukan jahat yang ingin membunuh Su Fang, mengambang sembilan kebenaran sembilan matahari. Retak, retak, retak. Jimat rune yang dibentuk oleh kutukan darah hancur berkeping-keping, berubah menjadi bayangan jahat yang tersebar ke segala arah. Akhirnya mereka menghilang tanpa jejak. Salah satu jimat rune keberuntungan ungu juga hancur, berubah menjadi gas ungu misterius yang menghilang menjadi ketiadaan. Dua lainnya terbang kembali ke tubuh Su Fang. Pada saat ini, Su Fang juga memulihkan sebagian kesadarannya. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menyembunyikan auranya. Teknik kutukan apapun harus disalurkan melalui aura seseorang. Aura takdir Su Fang sepenuhnya tersembunyi. Bahkan jika kesadaran dewa jahat menggunakan kutukan darah pembakaran jiwa lagi, ia kehilangan targetnya. Dewa jahat, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, akan ada suatu hari ketika aku, Su Fang, akan membuatmu membayar atas apa yang kamu lakukan hari ini. Seribu delapan ratus. Sialan, semut, kamu benar-benar mematahkan kutukan darahku. Kepala raksasa dewa jahat, yang di dalamnya terdapat sepotong kesadaran, tiba-tiba mengeluarkan teriakan dingin karena terkejut dan marah. Cahaya berdarah di celah antara alisnya tiba-tiba meledak. Cahaya berdarah menyembur keluar dan wajah kepala menunjukkan rasa sakit yang luar biasa saat celah di antara alisnya menutup dengan cepat. Ledakan terdengar dari kepala saat sebagian besar kepala runtuh, membuatnya terlihat lebih menakutkan. Bawah, Marcus V tercengang. Kutukan darah pembakar jiwa dewa sesat tertinggi sebenarnya telah dipatahkan. Ini? 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 Bagaimana ini mungkin? Meskipun kesadaran dewa sesat tertinggi hanya turun dan menembus segel dan belenggu dunia dan dilemahkan hingga ekstrim, ia tetap merupakan dewa sesat tertinggi. Bagaimana eksistensi tingkat rendah di dunia besar bisa melawan kemampuan ilahi tertinggi dari dewa sesat tertinggi? Bawah, kesadaran Marcus V yang jahat dan mengamuk jatuh ke dalam kekacauan. Sebenarnya ada karakter di dunia besar yang memiliki aura yang bahkan aku takuti dan dapat menahan kutukan darahku. Neter, Marcus V, tangkap orang ini bagaimanapun caranya. Cari jiwanya dan hilangkan ingatannya. Setelah kursi ini menyelesaikan masalah ini, korbankan dia ke kursi ini. Setelah lima menit, kepalanya akhirnya berhenti roboh. Saat ini, hanya sebagian kecil yang tersisa dan hampir tidak mampu mempertahankan dirinya sendiri. Suara dewa sesat juga menjadi lemah dan terputus-putus. Ya, bawah, Marcus V segera menyetujuinya, tetapi dia tahu betul bahwa hampir mustahil untuk menangkap Sufang. Namun jika dia tidak setuju, dia mungkin akan segera menghadapi takdir kehancuran. Tidak ada jalan lain, dia harus setuju meskipun dia tidak mau. Aku sedang mengumpulkan kekuatan untuk serangan ke-6. Aku tidak punya waktu untuk memperhatikan dunia besar. Aku akan menyerahkan segalanya di dunia besar padamu untuk saat ini. Suara dewa sesat tiba-tiba berhenti. Dahinya terbelah lagi dan seberkas cahaya berdarah keluar. Ia langsung melintasi kehampaan 100 ribu mil dan menyapu kehampaan. Aura mematikan di ruang ini tiba-tiba melonjak dan sesosok tubuh jatuh dari ketiadaan dalam keadaan yang menyedihkan. Itu adalah Tuhan Ilahi Mizar. Tidak diketahui kapan Mizar Divine Lord tiba di sini dan menggunakan kemampuan Ilahi untuk menggabungkan tubuhnya dengan dunia. Bahkan nether, Markis V tidak menyangka kesadaran dewa sesat akan mendeteksi dirinya. Dewa dari dunia dewa, kesadaran dewa jahat berkata dengan dingin dan malu, kamu sebenarnya berani bersembunyi di sini dan memata mataiku. Kamu benar-benar punya nyali. Retakan di antara alis kepala raksasa itu sekali lagi menyerap berkas cahaya darah dari lautan darah, memadatkannya menjadi rune darah. Kutukan darah pembakaran jiwa 10 ribu kebencian akan memberikan pukulan fatal kepada dewa matahari terbit. Tunggu, jangan bunuh aku. Dewa matahari terbit sangat ketakutan. Dia datang ke sini diam-diam untuk menunggu Su Fang dan Yu Wei. Markis V bertarung sampai kedua belah pihak menderita kerugian besar, dan kemudian dia mendapat keuntungan. Siapa yang tahu? Dia sebenarnya sedang diincar oleh dewa celaka, makhluk yang bahkan makhluk terkuat di alam semesta pun terkejut dan takut. Dia tidak memiliki perlindungan dari jimat keberuntungan Valet, dan dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia bisa menahan kutukan darah yang membakar jiwa dari 10 ribu kebencian. Kesadaran dewa jahat berkata dengan acuh tak acuh, beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. Dewa matahari terbit benar-benar kehilangan sikap luhurnya sebagai ahli dalam penyegelan jalan ilahi surga. Dia gemetar ketakutan. Bagi dewa jahat, aku hanyalah seekor semut rendahan. Membunuhku tidak ada artinya. Menjagaku tetap hidup kurang lebih berguna bagi dewa jahat. Misalnya, aku bisa membantu dewa jahat menangkap Su Fang. Membunuhku tidak ada artinya. Darah mengalir di celah antara alis kepala raksasa itu berhenti bergerak, dan kesadaran dewa jahat merenung sejenak. Kemudian sebuah tanda darah keluar dari celah di antara alisnya, langsung mendarat di dada dewa matahari terbit dan menghilang tanpa jejak. Dewa matahari terbit hampir pingsan. Tanpa diduga, dewa jahat berkata dengan anggun, aku akan memberimu waktu 100 tahun. Anda dan Yuei, bersama dengan Fei, menangkap orang ini hidup-hidup. Saat kamu mengorbankannya, aku akan turun dan mencoba menghilangkan kutukan darah untukmu. Meskipun orang itu telah mematahkan kutukan 10 ribu kebencian jiwaku yang membakar darah, dia pasti terluka parah. Menangkapnya tidak akan sulit, jika Anda tidak dapat menangkapnya dalam waktu 100 tahun. Anda dan Yuei, Fei, tidak perlu terus ada. Kemudian dua rune berwarna darah terkondensasi dari cahaya berdarah di antara alis dan masing-masing terbang ke dewa matahari terbit dan Yuei. Marcus Fei berkata, Meskipun kutukan darah 10 ribu kebencian yang membakar jiwaku gagal membunuh penggarap itu, kutukan darahku begitu kuat sehingga bahkan jika kutukan itu tidak dapat membunuhnya, ada kekuatan tak terlihat dari kutukan darah yang menyelimuti nasib dan karmanya. Di area yang dicakup oleh kekuatanku, aku bisa merasakan keberadaannya dengan bantuan rune. Tidak akan sulit untuk menemukannya. Begitu suaranya turun. Kesadaran dewa jahat lenyap tanpa jejak. Kepala raksasa itu tidak bisa lagi bertahan, roboh dan akhirnya berubah menjadi puing-puing yang melayang di udara di atas laut darah. Kamu ingin bekerja sama dengan dewa yang telah bangkit. Su Fang, kamu benar-benar pantas mati. Jika bukan karena kamu, bagaimana hidup dan matiku bisa dikendalikan oleh dewa jahat. Dewa matahari terbit mengertakkan gigi dan memindahkan semua kebencian dan kemarahan di hatinya kepada Su Fang. Seharusnya tidak sulit untuk membunuh orang ini, tetapi bagian tersulitnya adalah bagaimana menekannya tanpa terdeteksi oleh ras dewa tertinggi yang mengendalikan dao surgawi dari dunia besar. Su Fang adalah seorang jenius yang sedang dipersiapkan oleh ras dewa untuk direkrut. Jika dia terbunuh, ras dewa yang mengendalikan dao surgawi dari dunia besar pasti akan membalikkan waktu dan menelusuri penyebab kematiannya. Selama ras dewa menelusuri petunjuknya, jalan ilahi Feng Tian dan saya tidak akan bisa lepas dari takdir penindasan. Jika aku tidak membunuhnya, bagaimana aku bisa menghilangkan kebencian di hatiku? Jika Su Fang bergabung dengan ras dewa, jalan ilahi Feng Tian dan saya tidak akan bisa lepas dari balas dendamnya di masa depan. Dewa Matahari Terbit mengerutkan kening dan berada dalam dilema. Dia merenung selama setengah jam. Alis Dewa Matahari Terbit tiba-tiba mengendur. Bagaimana aku bisa melupakannya? Suara mendesing. Suara mendesing. Dewa Matahari Terbit mengeluarkan suan guang emas samar dari telapak tangan kanannya, dan tiga sosok keluar dari suan guang. Mereka adalah tiga pria parubaya berbaju hitam, dan mereka terlihat persis sama. Mereka sebenarnya kembar tiga, ketiganya tampak garang, dan aura mereka garang. Mereka semua telah mencapai tingkat dewa, mirip dengan Sang Han dari ras Dewa Asura. Matahari Terbit Setelah dilepaskan oleh Dewa Matahari Terbit, ketiga pria berbaju hitam itu meraung seperti binatang buas dan menerkam Dewa Matahari Terbit pada saat yang bersamaan. Hembusan angin kencang bersiul di sekitar mereka bertiga, seolah-olah ada badai yang berputar di sekitar mereka. Cahaya ilahi hijau melonjak di mata mereka, memadat menjadi tatapan tajam. Seperti anak panah, ia memancarkan cahaya tajam yang panjangnya lebih dari satu kaki. Kelihatannya sangat menakutkan. Kamu mendekati kematian. Dewa Matahari Terbit tiba-tiba membentuk segel, dan rantai emas samar yang terkondensasi dari pola ilahi muncul dari ketiganya, mengunci ketiganya dengan kuat, membuat mereka sulit untuk bergerak. Kemudian rantai itu terbakar dengan nyala api yang menakjubkan, membakar mereka bertiga hingga asap mengepul dari tubuh mereka, dan bau terbakar keluar. Setelah serangkaian teriakan, mereka bertiga menjadi patuh. Liao Saudara, kamu membunuh murid-murid dari jalan ilahi surga penyegel dan ditekan olehku. Kamu seharusnya dijatuhi hukuman mati. Sekarang, aku akan memberimu tiga saudara laki-laki kesempatan untuk hidup. Bunuh seorang penggarap dunia makro untuk saya, dan saya akan memaafkan kematian Anda, melepaskan belenggu pada Anda, dan membiarkan Anda mendapatkan kembali kebebasan Anda. Dewa Matahari Terbit mengungkapkan keagungan seorang master jalan ilahi surga tertutup dan berkata dengan anggun. Dunia Makro, ini adalah dunia makro, ketiga pria berbaju hitam itu terkejut dan terpanah. Matahari Terbit, dengan kekuatanmu, mengapa kamu membutuhkan kami tiga bersaudara untuk membunuh seorang penggarap dunia makro? Pria berbaju hitam yang lebih dewasa di antara ketiganya berkata dengan dingin. Meskipun dia dibelenggu oleh Dewa Matahari Terbit, dia masih terlihat nakal, dan sifat ganasnya tidak berubah. Dewa Matahari Terbit entah kenapa mendengus, saudara tertua Liao, jika saya merasa nyaman untuk melakukannya, mengapa saya membutuhkan kalian berdua? Kakak tertua keluarga Liao berpikir sejenak dan setuju. Kemudian, Dewa Matahari Terbit membentuk segel, dan api ketiadaan menyala di sekitar Liao bersaudara. Ternyata Dewa Matahari Terbit membakar karma ketiadaan antara dirinya dan Liao bersaudara untuk mencegah ras Dewa, yang mengendalikan Dao Surgawi, untuk menyelidikinya. Wilayah api terbakar. Di atas Gunung Mulberi Ilahi. Hu! Sufang terbang keluar dari ketiadaan, dan muncul di luar batas di atas Gunung Mulberi Ilahi. Penglihatannya yang sempurna menyapu Gunung Mulberi Ilahi dan lautan lava di sekitarnya. Sufang merasakan aura banyak petinggi Klan Jiang. Terakhir kali, ketika ulat sutra gagak emas dibawa pergi oleh Sufang, Pangeran Sue hampir dibunuh oleh tetua hukuman Klan Jiang. Setelah itu, Pangeran Sue melampiaskan kemarahannya pada Klan Jiang, dan dengan paksa dan sombong mengambil Klan Jiang sebagai budaknya. Dia juga menduduki Gunung Mulberi Ilahi dan membangun istana sementara. Meskipun Pangeran Sue telah meninggal, Klan Jiang masih belum bisa mendapatkan kembali status mereka sebelumnya. Yang mulia darah Tyran mengirim bawahannya untuk menjaga Gunung Mulberi Ilahi. Perjalanan Sufang ke wilayah api terbakar adalah meminjam energi yang murni dari Gunung Mulberi Ilahi untuk memulihkan energi yang dan kekuatan dunianya dengan cepat. Dengan neter. Setelah pertempuran besar Markis V dan dipengaruhi oleh kutukan darah pembakaran jiwa dari 10 ribu kebencian, energi yang, kekuatan dunia, kekuatan kehidupan, dan ki sejati Sufang semuanya terkuras abis. Ketika Kaisar Iblis Bulu Hijau dan Bai Ling kembali, mereka akan meninggalkan medan perang Iblis Abadi Kuno melalui susunan teleportasi di wilayah api terbakar dan kembali ke wilayah abadi. Sufang merenung sejenak di udara, lalu sedikit mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan untuk menyembunyikan auranya. Kemudian, dia berubah menjadi pita darah dan dengan cerdik melewati celah di perbatasan. Koma garis miring-garis miring tanda tanya. Suara mendesing. Sufang, yang telah mereformasi tubuh fisiknya, muncul di kaki Gunung Murbei Ilahi dalam sekejap. Kemudian, dia mengaktifkan kekuatan suci tipe tanah bawaan pagoda 6 Jalan Suanhuang, dan pada saat yang sama, dia mengaktifkan kemampuan tipe tanah tubuh fisiknya. Setelah menyerap serum spiritual inti bumi di Gunung Ilahi Kunwu, tubuh fisik Sufang yang sempurna memiliki kemampuan tipe bumi yang menakjubkan, yang tidak berbeda dengan kemampuan tubuh aslinya. Karena tubuh asli tipe bumi ini berasal dari Gunung Dewa Kunwu, Sufang menyebutnya tubuh sejati Kunwu. Setelah mengaktifkan aura ketuhanan hidupnya dan tubuh sejati Kunwu, Sufang menjadi satu dengan batu itu. Dia dengan cepat tenggelam ke dalam Gunung Murbei Ilahi, sampai dia mencapai kedalaman gunung. Di dalam gua yang dipenuhi lahar mendidih, Sufang duduk bersila di atas batu di tengah lahar. Seluruh proses dilakukan dalam sekali jalan. Belum lagi klan Jiang, bahkan yang mulia darah Tyron tidak akan bisa mendeteksi Sufang di sini. Berdemong, berdemong.